Di sudut kediaman Lin, Zhang Zi yang sudah lama mengikuti di belakang Lin Long, akhirnya menemukan kesempatan untuk menghentikan Lin Long. Tuan Muda Lin Long, bagaimana Anda melihat cacat pada tangan naga melingkar Lin Yu? Zhang Zi menanyakan pertanyaan yang mengganggunya sejak awal. Kita harus tahu bahwa setelah mengulangi adegan itu berkali-kali dalam pikirannya, dia akhirnya menemukan alasan mengapa Lin Long mengalahkan Lin Yu. Itu karena ada kelemahan dalam kekuatan telapak tangan Lin Yu yang tampaknya tidak bisa ditembus, yang ditemukan dan ditembus oleh Lin Long. Itulah sebabnya Lin Yu kalah telak. Namun, bahkan seseorang yang berpengalaman seperti Zhang Zi hanya menemukan kekurangannya setelah mengulanginya berkali-kali. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Lin Long melihatnya. Dan sejujurnya, jika Lin Long tidak menyerang kelemahan pada tangan naga melingkar, Zhang Zi tidak akan bisa melihat kekurangannya sama sekali. Penjaga Zhang, disinilah perbedaanku denganmu. Jadi, mengikutiku adalah pilihan yang tepat. Hahaha. Setelah tertawa terbahak-bahak, Lin Long langsung pergi, meninggalkan Zhang Zi sendirian di tempat yang sama, benar-benar bingung. Sebenarnya, ini adalah prinsip yang sederhana. Alasan mengapa Zhang Zi dan yang lainnya tidak dapat melihatnya adalah karena mereka tidak cukup mampu. Mengingat kekuatan Lin Yu, dia tidak cocok menggunakan Koiling Dragon Hand. Oleh karena itu, tangan naga melingkar yang dia gunakan hanya memiliki bentuk, tetapi tidak memiliki roh. Dengan cara ini, tangan naga melingkarnya secara alami memiliki kelemahan besar, dan dengan pengalaman Lin Long, dia dengan mudah menemukannya. Sesederhana itu, tetapi karena Zhang Zi tidak bisa memahaminya, Lin Long tidak mau repot-repot menjelaskannya kepadanya. Lagi pula, bahkan jika dia menjelaskannya dengan jelas, itu tidak akan berguna dengan kemampuan Zhang Zi saat ini. Di halaman kediaman Lin Yu, Lin Yuanhe duduk di kursi kayu dengan ekspresi jelek. Luka putranya telah dibalut dan dia ditempatkan di sebuah kamar. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan ekspresinya menjadi lebih buruk. Ini karena dia ingat bagaimana Lin Long menghindari serangan Lin Yu. Dari sini, terlihat bahwa Lin Long tidak hanya mendeteksi serangan diam-diam Lin Yu. Dia sengaja memperlihatkan punggungnya ke Lin Yu, menyebabkan Lin Yu berpikir bahwa serangan diam-diamnya akan berhasil. Kemudian, dia jatuh ke dalam perangkap Lin Long dan lengannya patah. Saat memikirkan hal ini, Lin Yuanhe tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Lin Long tidak boleh dibiarkan tumbuh. Pikiran ini muncul di benaknya. Pada saat ini, seorang pelayan masuk dan berkata, Tuan, Penatua G ingin bertemu dengan Anda. G tua, apa yang dia lakukan di sini? Meskipun dia merasa sedikit aneh, dia tetap berkata kepada pelayannya, biarkan dia masuk. Tetua G, ada apa? Lin Yuanhe bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Penatua G ragu-ragu untuk berbicara. Penatua G memiliki ekspresi ini karena ramuan anggrek roh. Dia awalnya mengira Lin Yuan telah meminta Lin Long untuk meminta ramuan anggrek roh, tetapi setelah mendengar tentang duel antara Lin Long dan Lin Yu, dia merasa ada yang tidak beres dan segera mendatangi Lin Yuan. Penatua Agung, apakah Anda meminta Lin Long datang ke gudang untuk meminta rumput anggrek roh kemarin lusa? Penatua G tergagap. Apakah tamu, kamu bilang aku meminta Lin Long pergi ke gudang untuk mengambil rumput anggrek roh? Lin Yuanhe tercengang. Itulah yang dikatakan Lin Long, kata G tua dengan cepat. Merasa ada yang tidak beres, Lin Yuanhe segera bertanya. Kalau begitu, kamu mengambilnya untuknya. Iya, apa yang dia katakan sangat meyakinkan, jadi Penatua G tanpa sadar menyekak keringat dingin di dahinya. Mendengar ini, Lin Yuanhe langsung marah. Dia berdiri dan menunjuk ke arah Penatua G dengan marah, kamu. Bagaimana kamu bisa membiarkan dia mengambilnya? Setelah memarahi Tetua G, Lin Yuanhe berseru, ikutlah denganku, kita akan menyelesaikan masalah ini dengan bajingan kecil itu. Lin Yuanhe tidak segera pergi mencari Lin Long. Sebaliknya, dia pergi mencari Zhang Xi. Bagaimanapun, Zhang Xi adalah penjaga keluarga Lin, dan dia bertanggung jawab atas hal ini. Lin Yuanhe tidak langsung mencari Lin Long. Sebaliknya, dia pergi mencari Zhang Xi. Bagaimanapun, Zhang Xi adalah penjaga keluarga Lin, jadi dia bertanggung jawab atas masalah ini. Zhang Xi tahu bahwa hari ini akan tiba, jadi setelah bertindak, dia mengikuti Lin Yuanhe ke halaman Lin Long. Lin Yuanhe yang kesal tidak berencana untuk menyambutnya dan menerobos masuk ke halaman Lin Long. Jika gerbang halaman tidak terbuka, dia pasti sudah mendobrak masuk. Saat ini, Lin Long sedang minum teh dengan santai di dekat meja batu di halaman. Melihat Lin Yuanhe menerobos masuk bersama sekelompok orang, dia tidak berencana untuk berdiri dan menyambutnya. Ada apa, tetua agung? Lin Long berkata dengan santai. Melihat Lin Long tidak menghormati orang yang lebih tua, Lin Yuanhe sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia berkata dengan marah, Lin Long, kamu bajingan kecil, kamu benar-benar pergi menemui tetua G dan menipu Anggrek Roh. Oh, kamu pasti telah memakan isi perut macan tutul. Oh, jadi tetua agung ada di sini untuk urusan ini. Sebenarnya, saya hanya akan mengambil sesuatu yang semula milik saya. Tetua agung, Anda tidak perlu terlalu gelisah, kata Lin Long. Apa yang awalnya milikmu? Dasar bajingan kecil, jangan memutarbalikan kebenaran, kata Lin Yuanhe. Jika tetua agung tidak mempercayaiku, kamu dapat memanggil Lin Yu, Lin Rong, dan yang lainnya untuk berkonfrontasi. Lalu, kebenaran akan terungkap, kata Lin Long. Lin Yuanhe menunjuk ke arah Lin Long dan berteriak pada Zhang Xi, apa yang perlu dibicarakan. Dasar bajingan kecil, kamu telah melakukan hal yang sangat menyebalkan. Apakah kamu pikir kamu benar? Penjaga Zhang, cepat, tangkap dia. Meskipun dia tidak takut dengan konfrontasi publik, dia merasa tidak perlu mengalami banyak masalah. Dia bisa langsung menangkap Lin Long. Tanpa diduga, Zhang Xi berkata, Tetua agung, meskipun Tuan Muda Lin Long melakukan kesalahan, dia masih berhak menuntut konfrontasi publik. Kamu, Lin Yuanhe sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Pada saat ini, dia dapat melihat bahwa Zhang Xi jelas berada di pihak Lin Long. Dia memandang Zhang Xi dan mencibir, Penjaga Zhang, aku ingin tahu manfaat apa yang diberikan Lin Long padamu hingga membuatmu begitu bias terhadapnya. Tetua agung, Anda salah paham. Penjaga ini hanya ingin semua masalah dalam klan diselesaikan secara adil dan adil, kata Zhang Xi tanpa mengubah ekspresinya. Huff, adil dan adil, kata Lin Yuanhe dingin. Namun, atas permintaan Zhang Xi, dia secara alami tidak bisa menggunakan kekerasan terhadap Lin Long. Ia hanya bisa berkata dengan marah, Baiklah, kalau begitu aku, Lin Yuanhe, akan memberimu kesempatan. Sore ini, kita akan mengadakan sidang di ruang konferensi klan. Kuharap kau bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Kalau tidak, aku akan melakukannya. Tidak memaafkanmu. Setelah mengatakan itu, Lin Yuanhe berbalik dan meninggalkan halaman Lin Long. Yang lain juga mengikutinya keluar. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan? Di halaman, Xiaodai sangat cemas hingga dia hampir menangis. Jangan khawatir, Xiaodai. Kapan Tuan Muda ini ketahuan melakukan sesuatu? Kamu bisa yakin? Lin Long menepuk kepala kecil Xiaodai dan berkata sambil tersenyum. Tetapi, baiklah, cepat masak sesuatu untuk Tuan Muda. Tuan Muda lapar. Oke, meski perut Xiaodai penuh dengan banyak hal untuk dikatakan, dia hanya bisa berbalik dan pergi tanpa daya. 12. Sore harinya, Lin Yuanhe mengundang hampir semua pengurus keluarga Lin ke ruang pertemuan. Tentu saja, untuk menghukum Lin Long, yang telah menipu Penatu Age. Penatu Age adalah orang pertama yang berbicara. Dia memberitahu mereka bagaimana Lin Long telah menipunya dengan lidahnya yang fasih. Meskipun kamu adalah keturunan langsung dari keluarga, kamu telah melakukan hal seperti itu. Bagaimana kami bisa meyakinkan yang lain jika kami tidak menghukummu dengan berat? Aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Ini sangat mengecewakan. Kaka kelima memiliki karakter yang lembut dan membenci kejahatan. Saya tidak menyangka putranya menjadi orang seperti itu. Tidak berlebihan jika mengeluarkan orang seperti itu dari keluarga. Memang tidak berlebihan karena ada aturan besi dalam keluarga. Yang melakukan kejahatan berat akan segera dikeluarkan dari keluarga. Setelah Penatu Age selesai berbicara, semua orang menggelengkan kepala. Mereka tidak menyangka Lin Long begitu tidak tahu malu dan berani. Mereka semua mulai mengkritik Lin Long. Melihat ekspresi semua orang, Lin Yuan He sangat puas. Namun, ketika dia memikirkan tentang Anggrek Roh yang diambil Lin Long, wajahnya langsung menjadi gelap. Dia kemudian menoleh ke Lin Long dan bertanya dengan tegas, Lin Long, apalagi yang ingin kamu katakan? Aku masih ingin mengatakan hal yang sama. Anggrek Roh itu awalnya milikku, kata Lin Long dengan tenang. Mendengar ini, kerumunan yang masih mengkritik Lin Long segera menghentikan diskusi mereka. Mereka memandang Lin Long, Lin Yu dan yang lainnya dengan sedikit terkejut. Jika apa yang dikatakan Lin Long benar, maka masalah ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Kamu tidak akan bertobat sampai kamu melihat peti mati itu. Lin Yuan He mencibir. Kemudian, dia berkata kepada Lin Long, yang juga dipanggil, Lin Long, ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Lin Yuan He juga telah mendengar hal ini dari putranya, Lin Yu. Lin Yu berkata bahwa dia telah menemukan dan memperoleh rumput Anggrek Roh. Kemudian, ketika dia, Lin Long, dan Lin Long pergi, mereka bertemu dengan binatang iblis yang kuat. Pada akhirnya, mereka bertiga bekerja sama untuk mengalahkan binatang iblis itu, tetapi dalam prosesnya, Lin Long secara tidak sengaja terluka oleh binatang iblis itu. Lin Yuan He tidak peduli apakah yang dikatakan Lin Yu itu benar atau tidak. Karena Lin Yu dan Lin Rong bersikeras pada kebenaran, dia tidak percaya Lin Rong akan menarik kembali kata-katanya hari ini. Yang terpenting, dia memiliki hubungan yang baik dengan ayah Lin Rong, Lin Yuan Li. Selama Lin Rong mengatakan hal yang sama, Lin Long tidak akan bisa kembali. Di bawah tatapan orang banyak, Lin Rong tampak sedikit ragu. Dia akhirnya berdiri setelah didesak oleh ayahnya. Tetua pertama, itu, seperti ini. Bukan Lin Yu yang mendapatkan Anggrek Roh, tapi Lin Long. Kami tidak mengetahuinya sampai Lin Long memberi tahu kami. Aku sangat iri dengan keberuntungan Lin Long, kata Lin Rong. Lin Rong, apa, apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu bisa bingung antara benar dan salah? Mendengar perkataan Lin Rong, Lin Yu yang sedang berbaring di kursi di sebelahnya tiba-tiba terlihat murung. Ekspresi Lin Yuan He juga berubah menjadi jelek. Adapun orang-orang di sekitarnya, mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Tampaknya masalah ini memang agak rumit. Tuan Muda Lin Yu, sekarang waktunya penghakiman. Tolong jangan menyela orang lain. Suara Zhang Xi terdengar. Lin Yu hanya bisa menutup mulutnya tanpa daya, tetapi matanya menatap tajam ke arah Lin Rong, yang tidak jauh darinya. Baiklah, Tuan Muda Lin Rong, silakan lanjutkan. Zhang Xi memberi isyarat. Awalnya, aku tidak menginginkan anggrek roh, tapi kemudian Lin Yu diam-diam menarikku ke samping dan berkata bahwa jika aku membantunya mendapatkan anggrek roh, dia akan menghadiahiku dengan mahal. Lanjut Lin Rong. Kamu, kamu memfitnahku. Lin Yu, yang baru saja bersantai, tiba-tiba berteriak lagi. Diam. Lin Yuan He berteriak pada putranya, lalu memalingkan wajahnya ke Lin Rong dan berkata dengan dingin, Lin Rong, kita berada di ruang konferensi keluarga sekarang, tidak bermain-main di luar. Saya harap kamu tidak dengan santai menjebak orang lain, atau kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Setelah mengatakan itu, Lin Yuan He mengalihkan pandangannya ke ayah Lin Rong, Lin Yuan Li, namun dia menyadari bahwa Lin Yuan Li tidak berani menatapnya sama sekali. Sial, ada apa dengan keluarga ini? Lin Yuan He mengutup dalam hatinya. Baiklah, tetua pertama, kata Lin Rong. Lin Rong berjanji, tapi apa yang dia katakan selanjutnya masih membuat wajah Lin Yuan He dan Lin Yu menjadi gelap. Karena Lin Yu adalah putra tetua pertama, dan dia menjanjikanku gulungan rahasia tangan naga melingkar, aku dibutakan oleh keserakahan, jadi aku setuju. Kemudian, ketika Lin Rong tidak memperhatikan, kami langsung mengetuknya bukan karena Lin Rong disakiti oleh monster seperti yang aku katakan sebelumnya, lalu Lin Yu mengambil anggrek roh dari Lin Rong dan memberiku gulungan rahasia tangan naga melingkar beberapa hari setelah kembali ke keluarga. Lin Rong, jangan memfitnahku. Tidak ada hal seperti itu, bantah Lin Yu dengan keras, tetapi dia tidak menyadari bahwa suaranya sedikit bergetar. Lin Rong, sebaliknya, diam-diam mengeluarkan buku baru dari dadanya. Kata-kata, tangan naga melingkar, tertulis di buklet, dan tulisan tangannya tampak sangat baru. Itu pasti ditulis belum lama ini. Pelindung Zhang, tolong lihat. Lin Rong menyerahkan buklet itu. Ketika Zhang Xi mengambil buklet tersebut dan memusatkan pandangannya pada buklet tersebut, perhatian semua orang juga terfokus pada Zhang Xi. Adapun Lin Yu, wajahnya sudah memucat dan Lin Yuan He menatapnya tajam. Setelah melihatnya sebentar, Zhang Xi berkata, ini memang gulungan rahasia tangan naga melingkar. Begitu dia mengatakan itu, seluruh kerumunan tiba-tiba menjadi gempar, karena tangan naga melingkar bukanlah keterampilan seni bela diri yang umum, dan itu bukanlah keterampilan seni bela diri yang dimiliki oleh keluarga Lin, tetapi keterampilan seni bela diri Lin. Keluarga Ibu Yu, keluarga Wang. Tentu saja, keluarga Wang tidak akan setuju untuk secara terbuka mewariskan keterampilan seni bela diri mereka kepada keluarga Lin, jadi gulungan rahasia itu pasti muncul di tangan Lin Rong karena kesepakatan mereka, dan yang ada di tangan Lin Rong pada dasarnya adalah salinan tulisan tangan. Dengan kata lain, kebenaran telah terungkap, dan Lin Yu lah yang salah terlebih dahulu. Aku tidak menyangka Lin Yu begitu jahat dan licik. Saat itu, hampir semua orang memiliki pemikiran yang sama. Karena ayah Lin Yu, tetua pertama keluarga Lin, Lin Yuan He, berdiri di depan mereka, mereka tidak mengkritik Lin Yu seperti yang mereka lakukan terhadap Lin Long. Oke, sekarang semuanya sudah jelas, kata Zhang Zi sambil tersenyum. Namun, sebelum dia selesai, dia diselah oleh Lin Yuan He, penjaga Zhang, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Salinan tulisan tangan ini tidak diragukan lagi diberikan kepada Lin Rong oleh putraku, Lin Yu. Tapi ini hanya karena persahabatan yang dalam antara dua junior, dan itu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Sekarang, saya curiga Lin Rong disihir oleh seseorang untuk mengacaukan kebenaran. Wajah Lin Rong berubah, dan dia segera berkata, tetua pertama, salinan tangan naga melingkar yang ditulis tangan ini memang ada hubungannya dengan masalah ini. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin aku rela melakukan hal buruk seperti itu? Lin Rong, katakan padaku, siapa yang menyihirmu? Lin Yuan He sama sekali tidak memperhatikan Lin Rong, tapi berteriak padanya. Lin Rong tidak berani membantah sejenak. Pada saat itu, ayah Lin Rong tiba-tiba berdiri, melindungi putranya di belakangnya, dan berkata dengan dingin, tetua pertama, semua yang dikatakan putraku adalah kebenaran. Huh, kebenaran apa? Jelas sekali, dia disihir oleh seseorang untuk menjebak Lin Yu, kata Lin Yuan He. Tidak tahu malu, sungguh tidak tahu malu. Melihat kejadian ini, semua orang mengutup tetua pertama Lin Yuan He di dalam hati mereka. Mereka tidak mengira Lin Yuan He adalah orang yang begitu licik. Faktanya sudah begitu jelas, tapi dia masih berdalih. Namun, karena pihak yang terlibat adalah Lin Yu, Lin Rong, dan Lin Long, jika Lin Yuan He bersikeras bahwa ini adalah tuduhan palsu, pihak lain tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja, jika bukan karena identitas Lin Yuan He, semua orang akan dengan suara bulat mengutup Lin Yu. Melihat masalahnya menemui jalan buntu, tiba-tiba terdengar suara lama dari belakang ruang konferensi, Lin Yuan He, kamu mengecewakanku. Kepala keluarga ada di sini. Mendengar suara ini, semua orang di ruang konferensi merasa senang. Benar saja, orang yang keluar dari balik layar adalah kepala keluarga dari keluarga Lin, Lin Qing Shan, yang sudah lama tidak muncul. Lin Qing Shan mengenakan jubah hitam, dan rambutnya beruban. Dia memiliki janggut setinggi tiga inci, dan dia tampak bermartabat tanpa merasa marah. Ayah, kenapa kamu ada di sini? Wajah Lin Yuan He berubah. Jika aku tidak datang, bukankah keluarga Lin akan berada dalam kekacauan karena kamu? Lin Qing Shan menatap ayahnya dengan tajam. Kemudian, dia melirik semua orang yang hadir dan berkata dengan suara yang jelas, buktinya sudah meyakinkan, jadi tidak perlu menyelidiki masalah ini lagi. Penjaga Zhang, selesaikan apa yang terjadi, lalu hukum pelaku kesalahan sesuai dengan aturan besi keluarga. 13. Ketua, menurut peraturan keluarga, Tuan Muda Lin Yu harus dipenjara setidaknya setengah tahun karena kesalahannya, kata Zhang Xi kepada Kepala Lin Qing Shan. Sambil mengerutkan kening, Lin Qing Shan berkata, Baiklah, ayo kita lakukan. Ekspresi Lin Yuan He berubah dan dia dengan cepat berkata, Tidak, Ayah, kompetisi seni bela diri antar keluarga di kota ini akan diadakan tiga bulan lagi. Jika dia dipenjara selama lebih dari setengah tahun, bukankah itu? Mendengar ini, ekspresi Lin Qing Shan menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, Kamu juga tahu bahwa masih ada tiga bulan. Jika Anda mengendalikan Lin Yu dengan lebih baik, ini tidak akan terjadi padanya. Negara punya hukumnya sendiri, dan keluarga punya aturannya sendiri. Jika Anda tidak mengikuti aturan, bukankah itu permainan anak-anak? Tetapi, Lin Yuan He masih ingin mengatakan sesuatu, namun Lin Qing Shan melambaikan tangannya dan berkata, jangan berkata apa-apa lagi, penjaga sang. Lakukan saja, lakukan segera. Penjara bawah tanah itu gelap dan lembab, dan ada bau apak yang menyengat dari waktu ke waktu. Namun, ini tidak mempengaruhi Lin Long sama sekali. Dia duduk santai di satu-satunya kursi di selnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Lin Long telah melalui banyak kesulitan untuk mencapai apa yang telah dicapai Kaisar Wu. Oleh karena itu, sedikit kesulitan ini bukanlah tantangan sama sekali baginya. Namun, Lin Yu, yang berada di sel seberangnya, berbeda. Dia tidak berani duduk di bangku yang sepertinya digali dari dalam selokan. Pada saat yang sama, dia menutup hidungnya dengan lengan bajunya. Sekilas, dia terlihat tidak berbeda dengan tuan muda yang dimanjakan itu. Tentu saja, ada alasan penting lainnya mengapa Lin Long begitu santai. Dia hanya dikurung di ruang bawah tanah selama sehari, yang berarti dia bisa meninggalkan ruang bawah tanah pada jam seperti ini besok. Adapun Lin Yu, dia harus menyeret lengannya yang terluka dan tinggal di sana setidaknya selama setengah tahun. Lin Long juga dikurung, tetapi karena dia adalah kaki tangan dan berinisiatif mengungkap Lin Long, dia hanya di penjara selama sebulan. Melihat Lin Long yang santai, Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya ketika dia memikirkan bagaimana dia harus tinggal di tempat gelap ini selama enam bulan. Lin Long, jangan terlalu senang. Aku pasti akan memberimu pelajaran saat aku keluar. Apakah begitu? Sayangnya, Anda tidak akan memiliki kesempatan, kata Lin Long dengan tenang. Bagaimana mungkin, Lin Yu tidak mempercayainya. Dia merasa Lin Long sebelumnya hanya mampu mengalahkannya karena keberuntungan. Kalau tidak, dengan standar Lin Long, bagaimana dia bisa dengan mudah melihat kekurangan dalam gerakannya? Karena kamu akan selamanya berada di bawah kakiku. Hahaha, Lin Long, kamu pasti sedang bermimpi. Kamu ingin menginjak-injakku dengan bakatmu. Lin Yu tidak bisa menahan tawa. Lin Long tidak bisa diganggu lagi olehnya. Sebaliknya, dia mulai mengolah dan Tian rekod. Dia sibuk dengan segala macam hal sepanjang hari dan tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi. Melihat Lin Long mengabaikannya, Lin Yu, yang mengertakkan gigi karena kebencian, dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Lin Rong di sel lain. Lin Rong, beraninya kamu mengekspos aku. Lin Yu menatap Lin Rong dan berkata, Saudara Lin Yu, ini bukan salahku. Itu ide ayahku, kata Lin Rong dengan wajah muram. Ide ayahmu, Lin Yu tercengang. Pada saat itu, di rumah Lin Rong, Lin Yuan He dengan marah berteriak pada Lin Yuan Li, Yuan Li, apa maksudmu? Beraninya kamu membantu bajingan kecil itu berurusan denganku. Kakak, aku mempunyai kesulitanku sendiri, kata Lin Yuan Li tak berdaya. Kesulitan apa? Apakah itu lebih penting daripada roh Ang Grek dan anakku? Lin Yuan He mencibir. Kakak, aku tidak bisa berkata apa-apa tentang ini. Aku hanya bisa meminta maaf padamu. Lin Yuan Li menghela nafas. Oke, kalau begitu, jangan panggil aku kakak lagi. Setelah mengatakan itu, Lin Yuan keluar dengan marah. Dia bahkan membanting pintu dengan keras ketika dia keluar dari pintu. Melihat ini, Lin Yuan Li yang berada di belakangnya hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ia memang punya kesulitan tersendiri karena entah bagaimana Lin Long mengetahui rahasianya beberapa tahun lalu. Jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya kali ini, rahasianya akan terbongkar. Ketika itu terjadi, dia tidak akan punya wajah untuk tinggal di keluarga Lin lagi. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menyinggung Lin Yuan He. Bagaimana Lin Long mengetahui rahasia ini? Lin Yuan Li bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang dia tidak dapat pahami bahkan setelah memikirkannya selama beberapa hari. Dia tidak tahu bahwa Lin Long bukan lagi Lin Long yang dulu. Dia adalah monster tua dengan kenangan ratusan tahun. Keesokan harinya, ketika Lin Long keluar dari ruang bawah tanah, matahari bersinar terang. Saat itu menyinari dirinya, itu memberinya perasaan hangat. Cuacanya sangat bagus. Menunggu Lin Long di luar penjara bawah tanah adalah Xiao Dai. Melihat Lin Long keluar, Xiao Dai segera menghampirinya. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Tentu saja aku baik-baik saja. Mengatakan itu, Lin Long mencubit wajah Xiao Dai. Yang mengejutkan Lin Long adalah selain Xiao Dai, ada orang lain yang datang menyambutnya. Selanjutnya, orang ini adalah Zhang Xi. Lin Long awalnya mencari Zhang Xi. Tentu saja merupakan hal yang baik jika Zhang Xi datang kepadanya. Penjaga Zhang, ada apa? Lin Long bertanya. Seperti ini, tiga bulan lagi, kompetisi pemuda kota akan diadakan. Jadi, pemimpin klan berharap Tuan Muda Lin Long akan memanfaatkan waktumu sebaik-baiknya untuk berkultivasi dan berkontribusi pada keluarga Lin, kata Zhang Xi. Oke saya mengerti. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak terkejut sama sekali. Meskipun dia telah mengalahkan Lin Yu sebelumnya, itu hanya masalah generasi muda. Sebagai pemimpin klan, mustahil baginya untuk tidak memperhatikan hal-hal seperti itu. Apalagi kompetisi pencak silat dalam tiga bulan ini sangat penting bagi keluarga. Jadi, dia tidak heran kakeknya memperhatikan hal itu. Jika Lin Qingxian bahkan tidak memperhatikan hal-hal seperti itu, keluarga Lin akan hancur di tangannya. Adapun kompetisi seni bela diri dalam tiga bulan, sudah lama menjadi rencana Lin Long. Tentu saja, Lin Long tidak peduli dengan imbalannya. Sebaliknya, dia peduli dengan peringkatnya. Ini karena hadiah untuk tempat pertama berhubungan dengan kehancuran. Dalam ingatannya, seorang Marsial Saint telah muncul di kota mereka di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu siapa Marsial Saint ini, dia tahu bahwa alasan Marsial Saint memiliki status yang begitu tinggi sepenuhnya terkait dengan reruntuhan. Seorang Marsial Saint adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari dia, Kai Sarwu. Jadi, dia bertekad untuk mendapat juara pertama. Dia tidak akan membiarkan orang lain mengambil barang-barang itu di reruntuhan. Karena dia tidak tahu apakah Marsial Saint masa depan juga memperhatikan reruntuhan itu, dia harus menemukannya sesegera mungkin. Jika tidak, penundaan yang lama dapat menimbulkan masalah. Namun berdasarkan kekuatannya saat ini, akan sulit baginya untuk mendapatkan tempat pertama. Ini karena ada banyak pemuda kuat dari klan lain. Jika dia ingin mendapatkan tempat pertama, dia harus meningkatkan kekuatannya sebanyak dua level dalam tiga bulan ini. Hanya dengan begitu dia bisa menjamin bahwa dia bisa mendapatkan tempat pertama tanpa masalah. Jika itu terjadi di masa lalu, mustahil untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak dua level dalam waktu tiga bulan. Namun, hal itu tidak sulit sama sekali baginya sekarang. Sekarang, dia memperhatikan sanksi. Xiao Dai, apakah kamu ingin pergi ke pasar untuk melihatnya? Lin Long tiba-tiba bertanya pada Xiao Dai. Tentu saja aku ingin pergi. Xiao Dai menjadi bahagia saat memikirkan hal-hal indah di pasar. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang ketika memikirkan sesuatu. Hanya saja tuan muda, uang kami tidak banyak lagi. Sejujurnya, Lin Long adalah yang termiskin di antara semua tuan muda. Tidak masalah jika kita tidak punya uang. Tidak apa-apa asalkan ada yang membayar kita, kata Lin Long. Seseorang membayar kita, siapa orang ini? Xiao Dai berkedip, menandakan bahwa dia tidak mengerti. Dia penjaga sang. Penjaga sang. Xiao Dai tercengang. Dia mengira tuan mudanya sedang bercanda. Meskipun penjaga sang mengatakan bahwa dia ingin membantu tuan mudanya, Xiao Dai tidak berpikir bahwa penjaga sang yang arogan akan begitu mudah diajak berteman. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa penjaga sang tidak memiliki keberatan apapun selain wajahnya yang berkedut tanpa alasan. Yang lebih mengejutkannya adalah penjaga sang bertanya langsung, kapan tuan muda Lin Long pergi ke pasar. Sekarang. Sekarang. Xiao Dai tercengang lagi. Iya, sekaranglah waktunya. Setelah mengatakan itu, Lin Long melangkah keluar menuju pasar. Alasan mengapa Lin Long ingin pergi ke pasar adalah karena dia membutuhkan pil kimisterius untuk meningkatkan kimisteriusnya. Dia membutuhkan banyak alkemis, dan dia harus memulai dengan penjaga sang karena penjaga sang mengenal satu-satunya alkemis di kota itu, Zuo Han. Benar, mata Lin Long tertuju pada Zuo Han. Tentu saja, dia juga bisa menyempurnakan pil kimisterius sendiri. Namun, dalam situasinya saat ini di mana dia tidak punya uang, dia mungkin juga mencari seseorang untuk membantunya menyempurnakan pil kimisterius secara gratis. 14. Kota tempat Lin Long berada disebut Kota Cusi. Itu adalah kota di bawah kota angin hitam. Pasar di Kota Cusi sangat besar. Sebagian besar toko dijalankan oleh keluarga besar di kota. Target Lin Long adalah halaman yang didekorasi dengan mewah di tengah pasar. Pemilik halaman ini adalah satu-satunya alkemis di Kota Cusi, Zuo Han. Setelah setengah jam, Lin Long dan dua lainnya tiba di gerbang halaman yang di Pernis Merah. Ketika penjaga di gerbang melihat Zhang Zi, dia segera tersenyum dan berkata, Penjaga Zhang, mengapa kamu ada di sini hari ini? Saya di sini untuk menemui ahli pengobatan Zuo, kata Zhang Zi ringan. Siapa dua orang ini? Penjaga itu bertanya setelah melihat ke arah Lin Long dan kupu-kupu kecil. Orang-orang dari keluarga Lin. Penjaga Zhang, ikut aku, setelah itu, penjaga itu membawa Lin Long dan dua orang lainnya masuk. Saat mereka berjalan, dia berkata, Tuan pengobatan Zuo sedang sibuk sekarang. Kalian bisa minum teh dan menunggu. Kita masih harus menunggu. Zhang Zi sedikit tidak senang saat mendengar kata-kata penjaga itu. Dengan hubungannya dengan Zuo Han, meskipun Zuo Han sedang melakukan eksperimen penting, dia bisa pergi dan menemuinya secara langsung, jadi kata-kata seperti ini tentu saja membuatnya tidak bahagia. Seperti ini. Hari ini, ahli pengobatan Jian dari Kota Angin Hitam datang dan sekarang berada di ruang alkimia bersama ahli pengobatan Zuo, kata penjaga itu dengan cepat. Ahli pengobatan Jian, mendengar ini, Zhang Zi tidak hanya terkejut, tetapi bahkan mulut Xiao Dai pun terbuka lebar. Mereka sudah tidak asing lagi dengan ahli pengobatan Jian karena dia adalah alkemis paling kuat di Kota Angin Hitam. Dapat dikatakan bahwa bahkan penguasa kota pun sangat menghormatinya. Tentu saja, mereka sedikit terkejut bahwa orang seperti itu datang ke kota mereka. Iya, itu ahli pengobatan Jian, jawab penjaga itu. Setelah hening beberapa saat, penjaga Zhang berkata, karena ahli pengobatan Jian ada di sini, mari kita tunggu. Dengan kemampuan dan status penjaga Zhang, dia secara alami tidak berani gegabuh dengan ahli pengobatan Jian. Tanpa diduga, sebuah suara keluar saat ini. Huff, apakah itu orang tua Jian? Karena dia ada di sini, maka aku harus pergi ke sana. Linlonglah yang berbicara. Mendengar ini, penjaga itu sangat malu. Entah apa yang membuat pemuda ini berani bahkan berani memanggilnya seperti ini. Meskipun ahli pengobatan Jian sudah tua, dia adalah seorang alkemis yang sangat dihormati. Siapa yang berani menyebut orang seperti itu sebagai orang tua? Dia percaya jika orang-orang tabib Jian mendengar ini, pemuda itu akan terluka parah, atau bahkan mati. Tak hanya penjaganya, Zhang Zi juga mengeluarkan keringat dingin. Xiao Dai, sebaliknya, meraih lengan tuan mudanya dan berbisik dengan gugup, Tuan muda, Anda tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Linlong sepertinya tidak menyadarinya sama sekali. Sebaliknya, dia melanjutkan, Tunggu apa lagi? Cepat bawa kami kemari. Penjaga itu segera memasang wajah muram dan berkata, Tuan muda, Apotekar Zuo telah berulang kali memperingatkan kita untuk tidak mengganggu mereka, jika tidak. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Linlong sudah keluar, dan dia menuju ruang penyulingan obat. Tentu saja, Linlong belum pernah ke sini sebelumnya, tapi sedikit aroma obat di udara sudah memberitahunya di mana ruang pemurnian obat berada. Melihat situasi ini, penjaga itu buru-buru mengalihkan pandangannya ke Zhang Zi, berharap Zhang Zi mampu menghentikan pemuda sombong ini. Namun, dia tidak menyangka Zhang Zi juga akan memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Sejujurnya, jika bukan karena Zhang Zi, dia pasti akan mengambil tindakan. Tentu saja, jika bukan karena Zhang Zi, dia tidak akan membiarkan mereka memasuki halaman. Ayo ikuti mereka, kata Zhang Zi tak berdaya. Dia telah melihat terlalu banyak pelanggaran hukum Linlong selama beberapa hari terakhir. Dia benar-benar penasaran bagaimana Linlong akan bertahan nanti. Namun, ketika dia memikirkan apoteker Jian, dia merasakan gelombang kekhawatiran. Bagaimanapun juga, apoteker Jian adalah eksistensi yang tidak bisa dilampauinya. Mendengar Zhang Zi mengatakan ini, penjaga itu hanya bisa mengikuti di belakang Zhang Zi tanpa daya. Dia sudah memutuskan untuk menjauh dari Zhang Zi dan yang lainnya nanti. Lagipula, rombongan apoteker Jian bukan hanya untuk pertunjukan. Setelah melewati koridor dan petak bunga, Linlong tiba di depan beberapa ruangan. Dilihat dari tata letak ruangan dan gelombang aroma obat yang berasal dari ruangan terbesar di tengah, ini adalah ruang pemurnian obat. Alasan mengapa Linlong tidak melanjutkan perjalanannya adalah karena dia telah dihentikan oleh seseorang. Menghalangi jalannya adalah dua pria kekar yang tingginya tujuh kaki dan mengenakan pakaian hitam. Kedua pria kekar itu memasang ekspresi muram di wajah mereka. Sejujurnya, jika mereka tidak melihat penjaga yang agak ketakutan tidak jauh di belakang Linlong, mereka pasti sudah menyerang Linlong. Zhang Zi, bukankah kita sudah bilang jangan ganggu? Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka berteriak kepada penjaga. Penjaga itu menunjuk ke arah Linlong dan yang lainnya tanpa daya. Saudaraku, mereka. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Zhang Zi sudah melangkah maju sambil tersenyum. Saudara-saudara, kami berasal dari keluarga Lin di kota. Kami telah mendengar reputasi apoteker Jian, jadi kami secara khusus ingin berkunjung. Keluarga Lin yang mana? Ini bukan tempat di mana kamu bisa menerobos masuk begitu saja. Cepat kembali, kalau tidak, pria kekar yang berbicara berkata dengan cemberut. Saat ini, Xiao Dai melangkah maju dan mengeluarkan dua kantong kecil bersulam. Dia menyerahkannya kepada kedua pria itu. Saudaraku, ini adalah kantong sulaman yang diminta tuan mudaku untuk dibungkus. Meskipun Xiao Dai masih muda, dia cukup cantik. Terlebih lagi, dia memiliki senyuman yang sangat manis, sehingga kedua pria itu tidak sanggup melakukan hal seperti itu. Mereka segera mengulurkan tangan dan mengambil kantong sulaman itu. Tentu saja, kantong sulaman itu bukanlah sesuatu yang diminta Linlong untuk disiapkan oleh Xiao Dai. Sebaliknya, Xiao Dai yang pandai telah menyiapkannya sendiri sebelum dia pergi. Meskipun Xiao Dai masih muda, dia sudah lama tinggal di keluarga Lin. Secara alami, dia tahu cara hidup dunia. Setelah menerima kantong sulaman dan meremasnya, kedua pria itu memperlihatkan ekspresi puas. Orang yang tadi berbicara berkata, bagaimana kalau begini? Tunggu di luar, setelah apoteker Jian dan yang lainnya selesai. Sebelum dia selesai berbicara, ekspresi pria itu tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat pemuda yang jelas-jelas berdiri di sampingnya beberapa saat yang lalu berdiri tidak terlalu jauh. Di saat yang sama, orang yang berbicara tadi juga menyadari situasinya. Sial, kenapa anak ini berjalan tanpa mengucapkan sepatah katapun? Akan menjadi bencana jika dia membuat apoteker Jian khawatir. Ekspresi kedua pria itu menjadi gelap ketika mereka mengingat bahwa seseorang telah melakukan kesalahan yang sama di masa lalu. Bukan hanya orang itu yang dipecat, namun budidayanya juga lumpuh. Anak kecil, berhenti di situ. Keduanya buru-buru bergegas menuju Lin Long. Namun, mereka tidak menyangka pemuda itu tidak berhenti meski dimarahi. Yang membuat mereka semakin tercengang adalah saat pemuda itu sampai di pintu ruang pemurnian obat. Bukan saja dia tidak berhenti, tetapi dia bahkan mengangkat kakinya dan menendang pintu. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Kita akan mati karena bocah ini. Keduanya langsung diliputi keputus asaan. Adapun Zhang Zi dan yang lainnya, mereka benar-benar tercengang. Zhang Zi sama sekali tidak menyangka Lin Long begitu melanggar hukum. Kita harus tahu bahwa apoteker Jian bukanlah orang biasa. Meskipun apoteker Jian sendiri tidak kuat, dengan kemampuannya meramu obat, dia bisa membuat master bela diri yang kuat dan bahkan raja bela diri menjual nyawa mereka untuknya hanya dengan lambayan tangannya. Bagaimana mereka bisa menyinggung perasaan orang seperti itu? 15. Bang! Dengan suara keras, pintu yang tertutup rapat itu ditendang hingga terbuka oleh Lin Long. Tiga orang yang memurnikan obat itu mendonga dan menatap kosong ke arah Lin Long yang baru saja masuk. Mereka tidak tahu siapa pemuda ini dan mengapa dia berani menerobos ke ruang pemurnian seperti ini. Setelah beberapa saat, pemuda yang paling dekat dengan Lin Long, yang seumuran dengannya, berteriak, siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Dua lainnya menatap Lin Long dengan alis berkerut. Salah satunya berambut putih dan berusia sekitar 60 atau 70 tahun. Dia pastilah ahli pengobatan Jian. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya yang pernah ditemui Lin Long di kehidupan sebelumnya. Dia adalah satu-satunya alkemis di kota, Zuo Han. Lin Long mengabaikan pemuda yang seumuran dengannya. Dia menggelengkan kepalanya saat dia berjalan. Uhuh, fosfor hijau dan daun lianyun. Tidak ada yang lebih buruk dari eksperimen ini. Ketika pemuda itu melihat bahwa Lin Long mengabaikannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah. Dia meninggikan suaranya. Beraninya kamu masuk ke sini. Cepat enyahlah. Saat dia berbicara, dia melangkah menuju Lin Long. Saat itu, dua pria kekar di luar sudah bergegas menuju pintu. Ketika mereka melihat Lin Long masih berjalan santai di dalam, ekspresi mereka menjadi lebih canggung. Mereka segera mengepung Lin Long. Ahli kedokteran Jian, anak ini menyelinap masuk ketika kita tidak memperhatikan, salah satu dari mereka dengan cepat menjelaskan. Huff, aku tahu dia bukan orang baik. Ketika dia melihat Lin Long dengan mudah dijebak oleh kedua pria itu, pemuda itu merasa bangga. Dia segera berjalan ke depan Lin Long dan mengukurnya. Yang mengejutkannya adalah Lin Long tidak tampak takut sama sekali. Dia mengerutkan kening dan berkata kepada kedua pria itu, kunci dia. Kami akan menginterogasinya setelah guru selesai bereksperimen. Ya, jawab kedua pria kekar itu serempak. Namun, saat kedua pria itu hendak melangkah maju dan menangkap Lin Long, sebuah suara terdengar. Tunggu. Orang yang berbicara adalah ahli pengobatan Jian yang berambut putih. Pemuda itu berbalik dan bertanya dengan heran, ada apa, guru? Tidak ada apa-apa. Ahli pengobatan Jian menggelengkan kepalanya dan menunjuk kedua pria kekar itu. Kalian berdua pergi dulu. Kedua pria kekar itu kebingungan, tapi karena tabib Jian telah memberikan perintah, bagaimana mungkin mereka tidak melaksanakannya. Mereka segera mundur. Saat ini, tidak ada orang lain di depan pintu. Zhang Xi dan kupu-kupu kecil ingin datang dan melihat, tetapi mereka dihadang oleh penjaga lain di halaman. Tuan, ini, pemuda itu bertanya dengan bingung. Namun, ahli pengobatan Jian tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke Lin Long, yang sedang duduk santai di kursi berlengan di ruang perbaikan obat. Pada saat ini, pemuda itu juga memperhatikan situasinya dan segera berkata dengan marah, dasar bocah, siapa yang mengizinkanmu? Xuan Ming, jangan bicara. Namun, dia diinterupsi oleh Master Kedokteran Jian sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia hanya bisa menatap Lin Long dengan marah. Apa yang tidak dia duga adalah gurunya, ahli pengobatan Jian, sebenarnya akan sangat sopan kepada penyusup. Adik, bolehkah saya tahu saran apa yang Anda miliki untuk pilki mendalam yang sedang kami sempurnakan? Alasan mengapa ahli pengobatan Jian begitu sopan kepada Lin Long adalah karena Lin Long mampu menyebutkan dua bahan yang baru saja mereka gunakan dalam percobaan mereka. Perlu diketahui bahwa batu fosfor hijau dan daun awan-awan adalah dua bahan yang dia temukan melalui percobaan berulang kali. Terlebih lagi, kedua bahan ini sama sekali tidak digunakan oleh alkemis lain. Fakta bahwa Lin Long mampu memberi nama kedua bahan ini hanya dengan melihat sekilas benda-benda di meja mereka mengejutkannya. Omong-omong, alasan mengapa dia meneliti dua bahan baru ini adalah karena formula baru untuk Pilky Mysterious. Formula ini dapat meningkatkan kemanjuran Pilky Mysterious. Namun, formula tersebut hanya ada di tangan segelintir orang dan dia tidak memiliki hubungan baik dengan mereka. Mereka tidak mau mengungkapkan formula itu kepadanya. Agar tidak tertinggal dari orang lain ketika menyangkut Pilky Mysterious, dia hanya bisa menelitinya sendiri. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi kemajuan yang mengembirakan, yaitu ditemukannya dua material, batu fosfor hijau dan daun lianyun. Jika kedua bahan ini benar-benar dapat diintegrasikan formula aslinya, kemanjuran Pilky mendalam yang dimurnikan pasti akan meningkat. Apa yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah tidak peduli seberapa banyak dia bereksperimen, dia tidak dapat sepenuhnya mengintegrasikan kedua bahan ini ke dalam formula aslinya. Setelah berpikir panjang, dia akhirnya ingat bahwa Zuohan ada di dekatnya, jadi dia datang ke sini untuk menelitinya. Dia awalnya berpikir bahwa Zuohan akan dapat memberikan beberapa nasihat yang berguna, tetapi setelah setengah hari penelitian dan eksperimen, tampaknya nasihat Zuohan tidak ada gunanya. Dalam keadaan seperti itu, ahli pengobatan Jian secara alami memandang orang ini dari sudut pandang baru. Dia bisa mengetahui jenis material apa dia secara sekilas. Mungkin orang ini bisa membantunya mengatasi masalah ini. Saya bisa menasihati Anda, tapi saya punya syarat. Linlong melirik ahli pengobatan Jian dan berkata dengan tenang. Dasar bocah nakal, apa hakmu untuk menasihatiku? Pemuda bernama Suan Ming semakin marah saat mendengar bualan Linlong yang tidak tahu malu. Yang mengejutkannya adalah kata-katanya memicu raungan marah Tabib Jian. Diam, Suan Ming. Meskipun dia masih merasa tidak puas, dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia hanya bisa menatap Linlong dengan marah yang sedang duduk di kursi berlengan. Suan Ming tidak tahu apa-apa. Saya harap Anda tidak mengingatnya, kata ahli pengobatan Jian sambil tersenyum. Zuo Han, yang duduk di sampingnya, memandang Linlong dengan ekspresi aneh. Ketidaktahuan bukanlah kejahatan, tapi jika Anda dengan sengaja melanggar aturan, jangan salahkan saya karena bersikap kasar, kata Linlong dengan tenang. Nada suaranya jelas mengancam, dan darah Suan Ming mendidih. Jika tuannya tidak memelototinya dengan tajam, dia pasti sudah mengamuk. Adikku, aku berjanji ini tidak akan terjadi. Setelah membuat janjinya, ahli pengobatan Jian bertanya, Adik, bagaimana kondisimu? Syaratku sangat sederhana, aku membutuhkan pilki misterius dalam jumlah besar. Selama kamu bisa menjamin persediaan pilki misterius yang konstan, aku bisa membantumu memecahkan masalahmu, kata Linlong. Bagaimana mungkin, alis tabib Jian segera berkerut. Suan ki dance tidak murah. Harus diketahui bahwa dalam keluarga biasa, hanya pemuda dengan bakat luar biasa yang memiliki kesempatan untuk mengonsumsi Suan ki dance. Bahkan bagi para pemuda ini, jumlah Suan ki dance yang mereka konsumsi dalam setahun tidak akan melebihi satu digit. Bahkan di keluarga yang kuat itu, mustahil bagi para pemuda berbakat untuk meminum pil Suan ki tanpa batas. Dalam keadaan seperti ini, pemuda ini segera meminta pilki misterius dalam jumlah besar. Bagaimana mungkin ada tawaran bagus? 16. Baiklah, saya setuju, tabib Jian berkata sebelum waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa abis. Pertama, bahkan jika dia memberikan pilki mistis dalam jumlah besar kepada pemuda itu, dia masih memiliki kelebihan. Kedua, mampu menyempurnakan pilki mistis jenis baru sangat penting bagi reputasinya. Pikirkanlah, betapa memalukannya jika seseorang yang lebih buruk dari Anda dapat menyempurnakan pilki mistis jenis baru sementara Anda tidak bisa. Oleh karena itu, Master Kedokteran Jian setuju dalam situasi seperti ini. Baiklah, itu bagus. Aku akan mengajarimu cara menyempurnakan pilki mistis. Dengan itu, Linlong berdiri dari kursi berlengan dan berjalan langsung menuju kuali obat di depan ahli pengobatan Jian. Mungkinkah orang ini benar-benar tahu cara melakukannya? Suan Ming terkejut saat melihat betapa percaya diri Linlong. Saat yang lain menyaksikan, Linlong tiba di depan kuali obat. Segala macam bahan untuk memurnikan pilki mistis disusun rapi di samping kuali obat. Setelah melirik mereka, Linlong segera mulai bekerja. Bahkan Tabib Jian dan Zhuohan tercengang dengan situasi ini. Menurut pendapat mereka, Linlong paling banyak memperoleh formula untuk menyempurnakan pilki mistis jenis baru dari orang lain dan kemudian menyerahkannya kepada mereka secara langsung. Mereka tidak menyangka Linlong akan mendemonstrasikannya sendiri. Mereka berpikir seperti ini karena Linlong masih terlalu muda. Menyempurnakan pilki mistis sendirian di usia yang begitu muda adalah tugas yang sangat sulit. Selain itu, ini adalah pilki mistis jenis baru. Bahkan Xuanming, yang telah mempelajari alkimia selama lima tahun, hampir tidak dapat menyempurnakan pilki misterius yang asli. Lagipula, alkimia membutuhkan terlalu banyak akal ilahi dan pengendalian api. Saat Linlong mencampurkan segala macam bahan, ketiganya bahkan lebih tercengang. Gerakan Linlong sangat terlatih sehingga seolah-olah dia telah tenggelam dalam alkimia selama ratusan tahun. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin yakin. Pengendalian tembakan Linlong sangat kuat. Bahkan ahli kedokteran Jian percaya bahwa dia tidak akan mampu lakukan yang terbaik. Mungkinkah orang ini orang aneh dengan bakat luar biasa dalam bidang alkimia? Pikiran yang sama terlintas di benak mereka. Namun, ahli pengobatan Jian segera merasakan ada yang tidak beres. Selama prosesnya, Linlong bahkan tidak menggunakan batu fosfor hijau atau daun lianyun. Berdasarkan pengalamannya selama puluhan tahun, jika dia ingin meningkatkan kemanjuran pilki mendalam, dia hanya dapat mengerjakan dua bahan ini. Siapa yang mengira Linlong sebenarnya tidak akan menggunakan satupun dari mereka? Anak muda, kenapa kamu tidak menggunakan kedua bahan ini? Apoteker Jian mau tidak mau bertanya. Ketika dia mendengar ini, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah ahli pengobatan Jian seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Fosfor hijau adalah material atribut api, sedangkan daun awan adalah material atribut es. Namun bagaimanapun juga, karena karakteristik daun awan dan kebutuhan pengukuran, fosfor hijau pada akhirnya akan diimbangi oleh daun awan dengan atribut es. Dengan kata lain, hanya atribut es dari daun awan yang tersisa, dan atribut es dari daun awan sama sekali tidak berguna untuk pilki misterius. Apakah begitu? Ahli pengobatan Jian tercengang. Dia sepertinya tidak memahami hubungan itu sama sekali. Zhuohan juga bingung. Adapun Xuanming, tidak perlu dikatakan lagi. Dia tidak tahu apa hubungannya. Sai, sepertinya kamu telah membaca begitu banyak buku dengan sia-sia. Buka dan buka buku itu. Halaman 135 Encyclopedia Pengobatan Herbal. Linlong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kata-katanya membuat wajah tabib Jian dan Zhuohan memerah. Namun, mereka berdua juga orang-orang yang bisa melihat sesuatu. Mereka tidak peduli dengan wajah mereka sendiri. Setelah Zhuohan mengeluarkan seratus ringkasan ramuan miliknya, mereka berdua langsung memasukkan kepala mereka ke dalam ringkasan seratus ramuan yang tebal. Keduanya dengan cepat membuka halaman 135. Namun, mereka masih tidak dapat memahami kedalamannya bahkan setelah membaca seluruh halaman beberapa kali. Jadi, mereka memandang Linlong dengan ekspresi bingung. Baca paragraf kelima lebih dari seratus kali dan kamu mungkin akan mengerti, kata Linlong sambil mengendalikan nyala api tawas di dasar kuali. Tawas api merupakan salah satu jenis mineral yang dapat dibakar. Karakteristiknya memungkinkannya dikendalikan oleh akal ilahi. Meski masih bingung, tabib Jian dan Zhuohan tetap membaca paragraf tersebut dengan serius. Akhirnya, ketika Linlong selesai memurnikan pilnya, ahli pengobatan Jian juga tiba-tiba menyadari. Dia tergagap tak jelas, jadi begitu, begitulah. Secara logika, memahami hal seperti ini seharusnya menyenangkan, tapi wajah tabib Jian tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Dia tidak bisa disalahkan atas hal ini. Bagaimanapun, dia telah mempelajari batu fosfor hijau dan daun lianyun begitu lama. Dia awalnya mengira kedua hal ini akan berguna, tetapi pada akhirnya, itu semua hanya membuang-buang tenaga. Adapun Zhuohan, jelas dia belum sepenuhnya memahaminya. Dia masih terlihat seperti baru memahami setengahnya. Hem, lihat efeknya. Saat dia berbicara, Linlong mengambil pil dari kuali dan melemparkannya ke ahli pengobatan Jian, yang masih belum pulih dari kekecewaannya. Ahli pengobatan Jian secara naluriah menangkap pil itu. Ketika dia melihat bahwa warna dan kilaunya jelas berbeda dari pil kimisterius yang telah dia sempurnakan di masa lalu, dia segera tersadar dari kesurupannya. Dia meletakkan pil itu di bawah hidungnya dan mengendusnya sebentar, lalu menggunakan akal sehatnya untuk merasakan energi pil itu. Setelah beberapa saat, wajah tabib Jian langsung terkejut. Cara dia memandang Linlong berubah sekali lagi. Ini karena efek pil ini jelas sama dengan pil kimisterius baru yang dijual di pasaran. Adik, bagaimana caramu melakukannya? Master kedokteran Jian bertanya dengan kaget. Kita harus tahu bahwa pil kimisterius baru yang dijual di pasaran memiliki bahan-bahan baru yang ditambahkan ke dalamnya. Namun, selama proses berlangsung, pemuda di depannya tidak menambahkan bahan baru sama sekali. Linlong mulai menjelaskan kepadanya dengan agak tidak berdaya. Sejujurnya, jika bukan karena pil kimisterius, Linlong tidak akan repot-repot mengeluarkan banyak tenaga. Setelah menjelaskan selama seperempat jam, ahli pengobatan Jian yang berambut putih akhirnya memahami segalanya. Pada saat itu, ahli pengobatan Jian sangat terkesan dengan Linlong. Adik, siapa tuanmu? Bolehkah aku bertemu dengannya? Ahli pengobatan Jian mau tidak mau bertanya. Menurutnya, Linlong pasti memiliki guru yang baik sehingga berpengetahuan luas. Kalau tidak, dia tidak akan sekuat itu. Tuanku, dia tidak akan bertemu denganmu, kata Linlong langsung. Linlong menjadi lebih dewasa setelah kelahirannya kembali. Kalau tidak, dia akan mengatakan bahwa tuannya adalah dia di kehidupan sebelumnya. Aku mengerti. Sayang sekali, Tabib Jian berkata dengan menyesal. Baiklah, ada baiknya Anda memahaminya. Selain yang baru saja saya sempurnakan, saya tidak memiliki pil ki misterius lagi. Saya harap Anda dapat memperbaikinya lusa. Saya akan datang memintanya kalau begitu. Linlong mengambil pil itu dari tangan ahli pengobatan Jian dengan tenang. Jangan khawatir, adikku. Aku pasti akan menyempurnakan pil ki misterius dalam dua hari, Tabib Jian segera berjanji. Kalau begitu aku bisa yakin. Baiklah, silakan saja. Dengan itu, Linlong berbalik dan berjalan menuju pintu. Suan Ming tidak membutuhkan ahli pengobatan Jian untuk mengatakan apapun. Dia sudah mengirim Linlong pergi dengan senyum lebar di wajahnya. Rasa jijik dan jijik di wajah Suan Ming telah hilang sepenuhnya. Sebaliknya, itu digantikan oleh ekspresi hormat. Tidak heran dia seperti ini. Bagaimanapun juga, dalam kesannya, gurunya, Jian Lan, memiliki pengetahuan yang sama luasnya dengan lautan. Siapa sangka dia akan kalah dari Linlong hari ini? Yang terpenting, Linlong benar-benar mengingat halaman dan baris buku tersebut. Apalagi yang bisa dilakukan Suan Ming selain menjilat orang seperti dia. Setelah mengirim Linlong pergi, Suan Ming tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia bertanya pada Jian Lan, guru, mengapa dia tidak meminta kita untuk menulis perjanjian? Bukankah dia takut kita akan mengingkari janji kita? Meskipun kekuatan militer dihormati di dunia ini, perjanjian tetap berguna dalam situasi yang relatif damai. Dia tidak membutuhkannya, Jian Lan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena dia tahu lebih banyak daripada aku. Majikannya lebih kuat dariku. Pemuda ini terlalu menakutkan. Zuo Han, yang selama ini diam, tiba-tiba menghela nafas. Apakah kamu tahu siapa dia, ahli pengobatan Zuo? Jian Lan bertanya. Zuo Han menggelengkan kepalanya dan berkata, orang yang datang bersama penjaga Zhang seharusnya adalah tuan muda dari keluarga Lin, tapi saya tidak bisa memikirkan siapa dia. Dari apa yang saya ingat, tidak ada satupun tuan muda dari keluarga Lin keluarga memiliki temperamennya sendiri. Dia kemudian menambahkan, tetapi kita akan mengetahuinya setelah bertanya kepada penjaga Zhang, tambahnya. Baiklah, ahli pengobatan Zuo, kamu bisa pergi dan bertanya padanya. Saya akan tinggal di sini dan mempelajari metode yang dia sebutkan. Meskipun pada dasarnya saya memahaminya, masih perlu waktu bagi saya untuk benar-benar memahami dan menyempurnakan pil tersebut, kata Jian Lan. Baiklah, aku akan kembali dan bertanya padamu, ahli pengobatan Jian. Zuo Han menganggup dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Mampu menyempurnakan pilki misterius yang baru juga merupakan salah satu keinginannya. Sekarang ada kemungkinan keinginan ini terwujud, dia tentu saja bahagia. 17. Tuan muda, senang sekali Anda baik-baik saja. Xiao Dai, yang telah lama menunggu dengan cemas di luar, melihat Lin Long keluar dengan selamat. Dia segera berlari menuju Lin Long dengan gembira. Ketika dia datang ke sisi Lin Long, dia memeluknya erat seolah dia takut Lin Long tiba-tiba menghilang. Adapun Zhang Zi, dia menghela nafas lega dan memandang Lin Long dengan cara yang berbeda. Dia tidak menyangka Lin Long akan bisa keluar setelah menyebabkan keributan besar, dan Lin Long bahkan akan mengirimnya keluar dengan hormat. Pasti ada guru yang sangat kuat di belakang Lin Long. Pikiran Zhang Zi bahkan lebih kuat. Pada saat ini, dia secara alami senang karena dia dengan bijaksana setuju untuk membantu Lin Long. Tujuan perjalanan ini telah tercapai, jadi Lin Long hanya berjalan-jalan di pasar sebentar sebelum kembali ke keluarga Lin. Setelah kembali ke keluarga Lin, Lin Long meminum Pil Suan Qi yang telah dia sempurnakan di ruang pemurnian Zhuohan. Begitu Pil Suan Qi memasuki dantiannya, Lin Long merasakan energi yang kuat melonjak di dantiannya. Energi ini tidak sekuat rumput anggrek roh sebelumnya, sehingga tidak butuh waktu lama bagi Lin Long untuk sepenuhnya menyerap Suan Qi dari Pil Suan Qi ini. Karena akumulasi rumput anggrek roh sebelumnya, kekuatannya telah secara paksa dinaikkan ke puncak prajurit bela diri tingkat ke-7. Dia percaya bahwa jika dia terus berkultivasi, dia akan mampu menembus puncak level ke-7 dan memasuki martial warrior level 8 dalam beberapa hari. Kecepatan kultivasi seperti ini bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak tertandingi di masa depan. Hal ini tentu saja membuat Mut Lin Long sangat baik. Faktanya, secara umum rumput anggrek roh dan Pil Suan Qi dengan energi yang kuat tidak dapat diminum terus-menerus dalam waktu singkat. Ini karena rumput anggrek roh yang kuat dan Pil Suan Qi dapat dengan mudah menyebabkan kemacetan energi dan merusak meridian jika dikonsumsi terus-menerus. Alasan mengapa Lin Long dapat meminumnya terus-menerus sepenuhnya karena meridian kembar di dantiannya dan metode budidaya dantian rekod yang tiada taraf. Dengan dua senjata tajam tersebut, dia tidak takut dengan kemungkinan efek samping tersebut. Dua hari kemudian, Lin Long membawa Xiao Dai dan penjaga Zhang ke tempat Suo Han untuk meminta Pil Suan Qi. Seperti yang dia duga, Jian Lan tidak memainkan trik apapun. Sebaliknya, dia dengan jujur memberikan Pil Suan Qi yang halus kepada Lin Long. Setelah mendapatkan Pil Suan Qi, Lin Long membawa Xiao Dai ke pasar, sementara Zhang Zi mencari alasan untuk tinggal di tempat Suo Han. Lin Long tidak peduli kontak seperti apa yang dilakukan Zhang Zi dengan Suo Han. Bagaimanapun, menurutnya, Zhang Zi tidak akan berani melanggar perjanjian sebelumnya. Apalagi pasar juga aman. Dari waktu ke waktu, akan ada penjaga yang dibentuk bersama oleh beberapa keluarga besar yang berpatroli di pasar, jadi Lin Long tidak khawatir akan terjadi kecelakaan. Tentu saja, yang terpenting, sebagai mantan Kaisar Wu, dia tidak takut akan masalah apapun. Alasan mengapa Lin Long datang ke pasar adalah karena dia ingin melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu yang bagus di pasar. Lagi pula, dengan pengetahuannya yang mendalam, mudah baginya untuk menemukan hal-hal baik yang tidak diperhatikan orang lain. Tuan muda, saya akan masuk ke dalam dan melihat-lihat, kata Xiaodai penuh semangat saat mereka melewati sebuah toko. Lin Long tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat beberapa perhiasan di toko. MHM, silakan, beli apapun yang kamu lihat. Jangan khawatir tentang uang. Tidak mengherankan jika para gadis menyukai hal-hal ini. Baru-baru ini, dia dengan santai mengolah beberapa pil dan meninggalkannya di toko obat, jadi dia tidak perlu khawatir tentang uang sama sekali. Terima kasih, Tuan muda. Setelah berterima kasih padanya, Xiaodai dengan senang hati masuk. Setelah Xiaodai masuk, Lin Long dengan santai melihat sekeliling toko di luar. Setelah melihat-lihat sebentar, dia tidak menemukan apapun yang menarik minatnya. Saat dia hendak meninggalkan toko, matanya berbinar. Sepotong batu giyok di leher seorang gadis cantik yang berjalan di depannya bersama beberapa pelayan menarik perhatiannya. Setelah memastikan bahwa batu giyok ini adalah giyok naga tersembunyi, bahkan sebagai mantan Kaisar Wu, dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru dalam hatinya. Giyok naga tersembunyi adalah barang langka. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia hanya melihat sebagian saja. Yang paling penting, cairan giyok di batu giyok naga tersembunyi dapat meningkatkan efek pil energi mendalam. Dengan kata lain, begitu dia mendapatkan giyok naga tersembunyi ini dan menggunakannya pada pil energi mendalam, kecepatan peningkatannya akan berlipat ganda. Ini jelas merupakan hal yang bagus. Dia harus mendapatkan benda ini. Saat dia hendak mengikuti gadis itu, teriakan Xiaodai datang dari toko di belakangnya. Apa yang sedang terjadi? Linlong mengerutkan kening dan segera meletakkan masalah itu di depannya. Dia berbalik dan bergegas ke tempat Xiaodai berada. Bagaimanapun, dia mengenal gadis ini, dan dia juga berasal dari kota Cusi. Dia tidak khawatir dia tidak akan dapat menemukannya di masa depan. Dari jauh, Linlong melihat Xiaodai dikelilingi oleh beberapa wanita parubaya. Tidak hanya mereka terus-menerus menarik Xiaodai, mereka juga mengobrol tanpa henti. Kamu mencuri barang seseorang dan masih ingin melukainya dengan pisau. Gadis dari keluarga yang mana ini. Dia pasti memakan empedu macan tutul. Cepat serahkan barang itu. Saat dimarahi oleh beberapa orang, Xiaodai sangat cemas hingga dia hampir menangis. Dia terus berdebat, saya tidak melakukannya, saya tidak melakukannya. Bagaimana gadis baik hati seperti Xiaodai bisa mencuri sesuatu? Linlong tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Xiaodai pasti telah dijebak atau dianiaya oleh wanita parubaya ini. Ekspresi Linlong menjadi lebih buruk lagi. Setelah sampai di sisi Xiaodai, dia melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat langsung mengusir wanita parubaya itu. Kamu berani menindas orang-orang tuan muda ini. Apakah kamu ingin mati? Linlong berkata dengan dingin. Niat membunuh yang kuat yang terpancar dari tubuh Linlong menyebabkan wanita parubaya gemetar. Untuk sesaat, tidak ada satupun yang berani berbicara. Tampaknya melihat kerumunan semakin bertambah. Salah satu wanita parubaya mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Tuan muda, memang gadis inilah yang mencuri liontin giok kami. Aku tidak melakukannya, Xiaodai menggigit bibirnya. Huff, kamu tidak melakukannya. Apakah kamu berani membiarkan aku menggeledahmu? Kata wanita parubaya itu. Baiklah, aku akan mencarimu. Xiaodai mengertakkan gigi. Namun, Linlong menghentikan Xiaodai yang hendak berjalan ke depan, lalu mencibir. Xiaodai tidak mencuri apapun. Kenapa aku membiarkanmu menggeledahnya? Aku curiga kamu punya motif lain. Linlong sekarang yakin pihak lain pasti menjebak Xiaodai karena mata pihak lain terus melirik ke sekeliling saat mereka berbicara. Jelas sekali mereka telah melakukan sesuatu pada Xiaodai. Begitu Xiaodai setuju untuk digeledah, mereka tidak akan bisa menjelaskannya sendiri. Saat dia mengatakan ini, Linlong menatap lurus ke arah wanita parubaya yang menjadi pemimpinnya, matanya masih dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat adegan tersebut, wanita parubaya tersebut justru memanfaatkan kerumunan tersebut dan duduk di tanah untuk membuat keributan. Tuan muda ini menindas yang lemah. Semuanya, tolong bantu rakyat jelata ini menilai situasinya. Ketika orang-orang di sekitar yang tidak mengetahui kebenaran melihat adegan ini, mereka benar-benar mengira Linlong sedang menindas pihak lain. Mereka segera menunjuk ke arah Linlong dan Xiaodai. Betach, jadi bagaimana jika tuan muda ini menindas yang lemah? Wajah Linlong menjadi gelap. Segera setelah itu, sosoknya bergerak dan langsung melintas ke sisi wanita parubaya itu. Lalu, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Tamparan, 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 Linlong hanya berhenti setelah enam tamparan berturut-turut. Meski wanita parubaya itu ingin menghindar, sebagai orang biasa, bagaimana dia bisa melakukannya? Saat Linlong berhenti, pipinya tidak hanya merah, tapi juga bengkak. Takut Linlong akan memukulnya lagi, wanita parubaya itu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun meski dia sangat membenci Linlong. Sebaliknya, dia menutupi wajahnya yang terbakar dan menatap Linlong dengan ngeri. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak menyangka Linlong akan memukulnya tanpa rasa takut. Perlu diketahui bahwa tim patroli saat ini dibentuk oleh berbagai keluarga besar, sehingga mereka sangat jujur dan belak-belakan. Tidak peduli tuan muda keluarga mana yang melakukan kesalahan di pasar, dia juga akan dihukum. Pada saat ini, seorang pemuda dengan sikap anggun tiba-tiba muncul dari kerumunan penonton dan dengan marah berkata kepada Linlong, Linlong, beraninya kamu menindas anggota keluarga Fang kami seperti ini. Saat dia melihat pemuda itu, si tikus sepertinya telah menemukan pilar penyangganya. Dia berteriak pada pemuda itu, Tuan muda Fang Zheng, Anda di sini. Tolong tegakkan keadilan bagi saya. Jangan khawatir, Kak King. Aku, Fang Zheng, pasti akan menegakkan keadilan untukmu. Pemuda bernama Fang Zheng menghibur wanita paruh baya itu. Oh, jadi kamu dari keluarga Fang? Linlong tersenyum tipis. Ya, kamu dari keluarga Fang. Kamu memukuli Kak King dengan sangat buruk sehingga bahkan Lin King Shan dari keluarga Linmu tidak akan bisa membantumu. Fang Zheng memelototi Linlong dan berkata dengan sengit. Begitukah, Fang Zheng, kenapa aku merasa belum memukulnya cukup keras? Begitu dia mengatakan itu, sosok Linlong melintas, dan dia tiba-tiba muncul di depan wanita paruh baya itu seperti hantu. Lalu, sebelum ada yang bisa bereaksi, Linlong menamparkan wajah wanita paruh baya itu lagi. Pa, pa. Setelah dua kali tamparan, wanita paruh baya itu pingsan. Kamu, melihat ini, Fang Zheng sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak menyangka Linlong masih berani memukuli wanita paruh baya itu setelah Fang Zheng melompat keluar dan menyebut keluarga Fang. Dia jelas tidak memikirkan apapun tentang keluarga Fang. Perlu diketahui bahwa keluarga Fang adalah salah satu keluarga teratas di kota Cuxi. Mereka jauh lebih kuat dari keluarga Lin. Linlong ini telah benar-benar menyinggung klan Fang. Orang-orang ini memikirkan hal ini di dalam hati mereka. Tuan Dong, jatuhkan Linlong, tidak peduli resikonya. Fang Zheng berkata dengan dingin kepada orang di belakangnya. Orang itu tinggi dan berwajah persegi. Wajahnya yang dicukur bersih tanpa ekspresi, tapi dia memancarkan tekanan yang tak terlukiskan hanya dengan berdiri di sana. Dengan kehendak ilahi Linlong yang kuat, dia bisa merasakan bahwa kekuatan orang ini pasti tidak kalah dengan kekuatan sangsi. Begitu Fang Zheng mengatakan itu, dia berjalan dengan tenang menuju Linlong. Linlong, hari ini, keluarga Fang kami akan mewakili keluarga Lin untuk memberimu pelajaran yang sombong, kata Fang Zheng dengan dingin. Pada saat itu, mata semua orang terfokus pada Linlong dan Master Dong. Meskipun banyak dari mereka yang tidak mengetahui seni bela diri, mereka dapat melihat sekilas bahwa Linlong yang sangat arogan bukanlah tandingan Master Dong. Fang ini akhirnya mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Pikiran ini terlintas di benak mereka. 18. Tuan Dong tidak berhasil berjalan menuju Linlong karena Zhang Zi tiba-tiba muncul dan menghentikannya pada saat kritis. Zhang Zi, kamu tidak perlu terlibat dalam hal ini. Tuan Dong mengerutkan kening. Saya penjaga keluarga Lin, tentu saja saya harus mengurus masalah ini. Tapi masalah ini jelas merupakan kesalahan Linlong. Fang Zheng menunjuk ke arah Linlong. Apakah itu kesalahan Tuan Muda Linlong, itu bukan terserah padamu, Fang Zheng. Zhang Zi berkata dengan ringan. Jika itu masalahnya, maka aku, Dong Jian, harus menyinggung perasaanmu. Tuan Dong tidak membuang waktu lagi dan langsung menyerang Zhang Zi. Untuk sementara waktu, keduanya bertarung bersama. Karena jalan ini relatif lebar, pertarungan mereka tidak banyak berdampak pada orang-orang di sekitarnya. Saya tidak menyangka Zhang Zi akan membantu Anda. Namun, keluarga Fang kami tidak hanya memiliki Tuan Dong. Fang Zheng mencibir dan kemudian berkata kepada seseorang di belakangnya, Fang Wu, pergi dan beri pelajaran pada Linlong. Ya, Tuan Muda Fang Zheng. Pemuda bernama Fang Wu berdiri dari belakang Fang Zheng. Setelah mengatakan itu, dia langsung menyerang Linlong. Fang Wu adalah seorang pria kekar dengan wajah penuh cambang. Saat dia menyerbu, tanah bergemuruh keras. Dia seperti monster. Namun, level seni bela diri tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, jadi Linlong tidak khawatir sama sekali. Namun, untuk mencegah kupu-kupu kecil terpengaruh, dia mendorongnya ke belakang. Tuan Muda, berhati-hatilah. Kupu-kupu kecil berkata dengan cemas. Dari sudut pandangnya, masalah ini dimulai karena dia. Oleh karena itu, meski khawatir, dia terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Tuan Muda-nya, dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Jangan khawatir, kupu-kupu kecil. Kapan Tuan Muda-mu pernah mendapat masalah? Linlong berkata pelan sambil menunggu pihak lain tiba. Puncak tahap ke-8 dari prajurit bela diri, tinju daun jatuh milik keluarga Fang. Sayangnya, kamu bukan tandinganku. Saat keduanya hendak bentrok, kata-kata Linlong mengejutkan Fang Wu. Dia tidak menyangka Linlong bisa melihat kekuatannya secara sekilas. Orang harus tahu bahwa dia hanya berada di tengah-tengah tahap ke-8 dari Martial Warrior. Dia baru saja maju ke puncak tahap ke-8. Dia belum memberi tahu siapapun tentang peningkatan kekuatan ini selain dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa bahkan kepala keluarga Fang tidak mengetahui hal ini. Kekuatannya telah terlihat, ditambah dengan fakta bahwa pihak lain tidak memiliki sedikitpun rasa takut di wajahnya, hati Fang Wu menjadi bingung. Namun, berpikir bahwa pihak lain hanya berada di alam prajurit bela diri tingkat ke-7 beberapa hari yang lalu, hati Fang Wu menjadi rileks. Lihat tinju daun jatuhku. Dengan raungan marah, bayangan tinju Fang Wu menghantam Linlong seperti daun-daun berguguran tak berujung. Melihat Fang Wu mengeluarkan kekuatan terkuatnya, Fang Zheng merasa senang. Dia juga tahu bahwa Linlong hanya berada di tingkat ke-7 dari prajurit bela diri, dan teknik bela diri yang dia tahu adalah tinju bergegas batu penghancur keluarga Lin yang umum. Dibandingkan dengan Fang Wu, yang berada di tingkat ke-8 dari prajurit bela diri dan telah menguasai tinju daun jatuh, tidak mungkin dia bisa membandingkannya. Eh! Fang Zheng tiba-tiba berteriak kaget karena dia menyadari bahwa Linlong tidak menggunakan tinju bergegas penghancur batu, tetapi keterampilan bela diri defensif. Anak ini tahu bagaimana menjadi fleksibel, pikirnya dalam hati. Namun, dia tidak khawatir Linlong akan mampu memblokir serangan Fang Wu. Bagaimanapun, keterampilan bela diri pertahanan yang digunakan Linlong juga merupakan keterampilan bela diri umum keluarga Lin. Dengan ranah rendah dan keterampilan bela diri yang buruk, mustahil baginya untuk memblokir serangan Fang Wu. Namun, setelah kekuatan keduanya bertabrakan dengan ledakan, yang mengejutkannya adalah Linlong masih berdiri kokoh di tempat yang sama. Apalagi tubuhnya tidak terluka dan tidak terluka sama sekali. Seolah-olah pertarungan keduanya tidak terjadi sama sekali. Jika bukan karena Ubin di bawah kaki Linlong sudah penuh retakan, dia benar-benar berpikir itu mungkin. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana orang ini bisa menahan pukulan seperti itu? Wajah Fang Zheng penuh kejutan. Fang Wu dan Zhang Zi serta Dong Jian yang bertarung di sisi lain sama-sama terkejut. Mereka tidak menyangka Linlong akan menggunakan keterampilan bela diri biasa untuk memblokir pukulan seperti itu. Bagaimana dia melakukannya? Pertanyaan ini terus berputar di benak segelintir orang. Hah? Apakah ini sudah berakhir? Lalu giliranku. Setelah tersenyum ringan, Linlong mulai menunjukkan keterampilan bela dirinya. Keterampilan bela diri macam apa ini? Melihat gerakan Linlong yang sangat asing, Fang Wu dan Fang Zheng bingung karena mereka belum pernah melihat generasi muda keluarga Lin menggunakan keterampilan bela diri seperti itu. Bahkan Zhang Zi dan Dong Jian, yang telah melirik Linlong dari jauh, bingung karena mereka tidak dapat mengingat teknik seni bela diri apa yang digunakan Linlong. Namun, ketika gerakan Linlong hampir selesai, ekspresi mereka langsung berubah drastis. Itu karena mereka ingat bahwa keterampilan bela diri yang digunakan Linlong saat ini adalah keterampilan bela diri peringkat tertinggi di antara keterampilan bela diri peringkat kuning dari klan Lin, amukan naga mengamuk. Ini adalah keterampilan bela diri yang tingkatnya bahkan lebih tinggi daripada tangan naga melingkar. Secara umum, tidak peduli siapa orangnya, hanya mereka yang benar-benar menguasai tangan naga melingkar yang diizinkan mempelajari naga gila yang membuat malapetaka ini. Namun, Zhang Zi belum pernah melihat Luo Lin menggunakan tangan naga melingkar. Mungkinkah orang ini selama ini menyembunyikan kekuatannya, dan Lin Qing Shan diam-diam melatihnya. Pikiran ini terlintas di benak Zhang Zi. Baru saja, dengan menggunakan keterampilan bela diri biasa, Linlong mampu menahan serangan kekuatan penuh Fang Wu. Sekarang dia menggunakan keterampilan bela diri tingkat tinggi, jelas bahwa Fang Wu tidak memiliki peluang untuk menang. Benar saja, perkembangan berikut ini seperti dugaan mereka. Fang Wu tidak memiliki cara untuk menahan serangan Linlong dan langsung dikirim terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Ketika dia mendarat, Fang Wu memuntahkan setegup darah. Sepertinya dia menderita luka dalam yang parah. Saat ini, Dong Jian, Fang Wu, dan yang lainnya juga melihat kekuatan Linlong. Itu bukan tahap awal dari tahap ketujuh prajurit bela diri seperti yang disebutkan dalam informasi. Dia jelas telah mencapai puncak tahap ketujuh dari Martial Warrior. Mungkinkah kekuatan orang ini meningkat begitu cepat dalam waktu sesingkat itu, atau apakah dia telah menekan kekuatannya selama ini? Pikiran seperti itu terlintas di benak mereka, dan mereka semua sangat terkejut. Meskipun Fang Wu bukan keturunan langsung dari keluarga Fang, dia masih akan dimarahi oleh Patriar karena cedera yang begitu serius. Ekspresi Fang Zheng segera berubah, dan dia dengan garang berkata kepada Linlong, Linlong yang baik, kamu benar-benar berani menyakiti seseorang dari keluarga Fang. Tunggu saja, keluarga Fang tidak akan melepaskanmu. Pada saat itulah suara tapak kuda terdengar dari ujung jalan. Mendengar suara tersebut, para penonton akhirnya menghela nafas lega karena pramugara sudah datang. Segera, empat orang menunggang kuda muncul di hadapan semua orang. Melihat orang-orang ini, Zhang Zi dan Dong Jian yang sedang bertarung juga berhenti. Orang yang menunggang kuda di depan berteriak dari jauh, kalian berkelahi di pasar di siang hari bolong. Apakah menurut Anda aturan pasar itu palsu? Ketika dia semakin dekat, dia berseru, seolah dia mengenali kedua pihak yang sedang bertarung. Dia segera berkata, penjaga Zhang, Tuan Dong, Tuan Muda Fang Zheng, ada apa dengan kalian? Karena kekuatan Lin Long sangat rendah dan dia sangat rendah hati, dia tidak mengenali Lin Long sebagai Tuan Muda Keluarga Lin. Untuk alasan yang sama, para penonton tidak mengenali siapa Lin Long sebelumnya. Namun, dia tidak mengenali Lin Long, tapi Lin Long mengenalnya. Pemuda dengan alis tebal dan mata besar di atas kuda ini adalah pemimpin generasi muda keluarga Hao, Hao Yi. Saat ini, dia seharusnya memimpin tim patroli pasar. Hao Yi tentu saja bingung. Dia baru saja meninggalkan pasar dan hal seperti itu terjadi. Kini, tampaknya kedua pihak yang terlibat bukanlah anak kecil. Namun, hal seperti itu adalah hal yang normal. Tuan Muda setiap keluarga adalah pembuat onar. Wajar jika mereka merasa cemburu. Bukan masalah besar, hanya saja pelayan jahat Lin Long ini mencuri sesuatu dari keluarga Fang kita. Tidak apa-apa, tapi dia benar-benar melukai Fang Wu. Kuharap kakak Hao bisa tidak memihak dan menghukum Tuan Muda jahat ini. Fang Zheng menunjuk ke arah Lin Long dan berkata dengan sengit. Wanita parubaya yang mendorong Xiao Dai tadi juga mulai mengkritik Lin Long dan Xiao Dai secara serempak. Apakah begitu? Hao Yi mengerutkan kening dan memandang para penonton. Memang, iya itu benar. Tampaknya karena kesan pertama, banyak orang yang tidak mengetahui sebab dan akibat juga bergabung dengan kubu Fang Zheng. Di pihak Lin Long, hanya kupu-kupu kecil yang berdebat. Namun, suaranya tidak menimbulkan keributan. Itu langsung ditenggelamkan oleh yang lain. Kapten Hao, gadis ini dan tuannya sangat keras kepala. Barang yang dia curi pasti ada padanya. Saya sarankan kita menggeledah tubuhnya dan semuanya akan terungkap. Seorang wanita parubaya berdiri dan berkata kepada Hao Yi. Ia, cari tubuhnya. Beberapa penonton juga mulai membuat keributan. Melihat situasi ini, Hao Yi turun dan datang ke depan kupu-kupu kecil. Dia berkata kepadanya, Nona Muda, saya minta maaf. Kelihatannya, dia akan mencari kupu-kupu kecil. Fang Zheng berteriak pada Hao Yi, kakak Hao, berhati-hatilah. Lin Long di sampingmu itu sangat sombong. Dia bahkan melukai Fang Wu sekarang. Kamu harus berhati-hati agar dia tidak menyerangmu. Pada saat itu, Hao Yi akhirnya mengetahui siapa Lin Long. Dia melirik Lin Long, tapi tidak ada sedikitpun kekhawatiran di wajahnya. Ini karena dia tahu bahwa kekuatan Lin Long jauh lebih rendah daripada miliknya. Kakak, kemarilah dan cari Nona Muda ini. Lalu, Hao Yi berkata kepada salah satu penonton. Wanita parubaya itu jelas bukan dari keluarga Fang. Namun, dia sepertinya membenci kejahatan dan langsung setuju. Kemudian, dia dengan cepat berjalan ke arah kupu-kupu kecil. Tampaknya pencarian tidak bisa dihindari. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar. Tunggu. 19. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda Lin Long ingin mengatakan sesuatu. Hao Yi melirik Lin Long dan bertanya. Tidak ada yang inginku katakan, tapi orang itu ingin mengatakan sesuatu. Lin Long menunjuk wanita parubaya yang pingsan karena tamparan itu. Mendengar kata-katanya, semua orang, termasuk Hao Yi, tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke wanita parubaya itu. Dia, yang pingsan karena tamparan itu, terbangun pada suatu saat. Dia sedang duduk di tanah dengan ekspresi kosong di wajahnya. Ketika dia melihat tatapan semua orang tiba-tiba beralih padanya, wajah kosongnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri. Segera setelah itu, dia berlari ke sisi Fang Zheng dan memeluk pahanya sambil berteriak, Tuan Muda Fang Zheng, ini bukan salah saya, kan? Andalah yang menginstruksikan kami untuk menjebak wanita muda itu. Anda pasti tidak akan membiarkan kami menjadi seperti itu. Dibawa pergi, kan? Perubahan seperti itu membuat semua orang tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa wanita parubaya, yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba terlihat seperti sudah gila. Tentu saja, yang terpenting, kata-katanya sepertinya mengungkapkan sesuatu. Kamu wanita gila, omong kosong apa yang kamu ucapkan. Apa yang aku perintahkan agar kamu lakukan. Wajah Fang Zheng sudah semerah hati babi. Dia dengan paksa melepaskan diri dari wanita parubaya itu, lalu mengangkat tangannya untuk menamparnya hingga pingsan. Dia tidak menyangka tangannya akan digenggam erat oleh Hao Yi, yang berjalan mendekat tanpa dia sadari. Kakak Hao, wanita gila ini menjebakku. Kamu tidak boleh mempercayainya, kata Fang Zheng buru-buru. Sebelum Hao Yi dapat berbicara, wanita parubaya itu telah mengubah targetnya dan memeluk pahanya erat-erat. Tuan muda, Tuan muda Fang Zheng yang memerintahkan saya melakukan ini. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melepaskan paha Hao Yi dan menggeledah tubuhnya dengan kedua tangannya. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepada Hao Yi. Coba lihat, ini diberikan kepadaku oleh Tuan muda Fang Zheng. Dia memintaku melakukan apa yang dia katakan. Oh, dan ini adalah uang kertas yang dia berikan padaku dari bank. Ketika dia mengatakan itu, dia mengeluarkan uang kertas lain. Setelah melihat ini, ekspresi Fang Zheng berubah. Saat dia hendak mengambil barang-barang itu dari tangan wanita parubaya itu, barang-barang itu sudah diambil oleh Hao Yi. Tuan muda, semua ini dapat membuktikan bahwa saya tidak ada hubungannya dengan itu. Bukan. Anda harus menjamin saya tidak bersalah. Saya tidak ingin masuk ke neraka delapan belas tingkat. Berbicara tentang neraka delapan belas tingkat, ekspresi ketakutan wanita parubaya muncul di wajahnya lagi. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan. Pada saat ini, tiga orang yang mendorong Xiaodai bersama wanita parubaya itu saling memandang dan tiba-tiba berlutut. Kemudian, mereka bersujud kepada Xiaodai, Linlong, dan Hao Yi. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Itu semua adalah perintah Tuan muda Fang Zheng. Mereka berbicara hampir bersamaan. Kamu, Fang Zheng sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Pada titik ini, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa Fang Zheng adalah dalang seluruh kejadian. Memikirkan kembali bagaimana mereka hampir salah menyalahkan Linlong dan Yusu, mereka semua menunjukkan ekspresi malu. Mengalihkan pandangannya dari kertas dan uang kertas, Hao Yi menggelengkan kepalanya dan menoleh ke Fang Zheng. Tuan muda Fang Zheng, maaf atas pelanggarannya. Karena itu, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan merair tangan Fang Zheng. Kemudian, dia menarik Fang Zheng ke atas kuda dari sebelumnya dan pergi dari tempat itu. Masalahnya telah berakhir. Semuanya, harap bubar. Sebelum berangkat, suaranya bergema di langit kosong. Tuan Dong, cepat kembali dan beritahu ayahku. Suara Fang Zheng juga tertinggal. Di pasar, otoritas tim patroli berada di atas keluarga manapun, jadi tidak mengherankan jika Hao Yi membawa pergi Fang Zheng. Setelah itu, para penonton buru-buru meminta maaf kepada Linlong dan Xiaodai. Linlong tidak bisa diganggu oleh mereka dan langsung berbalik untuk pergi. Hanya Xiaodai yang tetap tinggal dan berkata kepada mereka, kebenaran telah terungkap. Semuanya, jangan merasa bersalah. Tuan Muda dan saya tidak akan menyalahkan siapapun. 15 menit kemudian, di jalan kecil di pasar, Zhang Zi mau tidak mau bertanya kepada Linlong, Tuan Muda Linlong, mengapa wanita parubaya itu menjadi gila? Zhang Zi tahu bahwa kegilaan wanita parubaya itu pasti ada hubungannya dengan Linlong, tetapi bahkan dengan pengetahuannya, dia tidak dapat menemukan alasan kegilaannya. Disinilah aku berbeda denganmu. Setelah ekspresi aneh muncul di wajahnya, Linlong tidak memberikan jawaban kepada Zhang Zi. Sebaliknya, dia mengambil langkah maju yang besar. Dia tidak perlu memberitahu Zhang Zi tipuan sekecil itu. Tentu saja, jika Zhang Zi memiliki sesuatu yang bernilai setara untuk ditukar, ceritanya akan berbeda. Namun, jelas sekali bahwa Linlong tidak peduli dengan apa yang diketahui Zhang Zi. Meski Linlong menolaknya, Zhang Zi tidak mengeluh. Sebaliknya, cara dia memandang Linlong berubah. Pada saat ini, dia semakin yakin bahwa ada monster tua di belakang Linlong. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Masalah ini tidak berakhir di situ, karena Zhang Zeng mengungkapkan cerita batin yang lebih mengejutkan. Masalah ini telah direncanakan oleh Lin Yuanhe dari keluarga Lin. Untuk membunuh Linlong, yang tiba-tiba muncul baru-baru ini, Lin Yuanhe mencari Zhang Zeng dan menjanjikan keuntungan bagi Zhang Zeng, berharap Zhang Zeng akan mengambil tindakan dan melumpuhkan Linlong. Zhang Zeng merasa dengan kekuatan Linlong, dia tidak akan bisa menghalanginya sama sekali. Tentu saja, dia setuju. Setelah itu, mereka membuat rencana yang tampaknya sangat mudah dilakukan. Siapa sangka rencana tersebut gagal karena kegilaan wanita paruh baya tersebut? Tentu saja kebanyakan orang tidak percaya kalau wanita paruh baya itu tiba-tiba menjadi gila. Mereka percaya kegilaan wanita paruh baya itu ada hubungannya dengan Linlong. Namun, karena Linlong menyangkalnya, mereka hanya dapat menyimpulkan bahwa wanita paruh baya itu tiba-tiba menjadi gila. Dengan bukti yang meyakinkan, Fang Zeng dikurung oleh kepala keluarga Fang, dan ini karena dia adalah tuan muda keluarga Fang. Adapun Lin Yuanhe, Lin Kingshan yang tidak fana melucuti semua otoritasnya dan mengurungnya di penjara bawah tanah keluarga. Dapat dikatakan bahwa pengaruh Lin Yuanhe dalam keluarga Lin telah dilenyapkan. Ayah dan anak yang dikurung di penjara bawah tanah pada saat yang sama bisa dianggap telah membuat sejarah dalam keluarga Lin. Dalam hal ini, hanya Linlong yang diuntungkan. Dia tidak hanya menarik perhatian berbagai klan keluarga besar, tetapi dia juga terdaftar sebagai harapan masa depan keluarga Lin oleh kepala keluarga Lin, Lin Kingshan. Tentu saja, Linlong tidak mempedulikan semua ini. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah batu giyok di leher gadis cantik itu. Dua hari kemudian, Linlong, Xiao Dai, dan Zhang Zi tiba lagi di pasar. Setelah tiba di pasar, Linlong langsung menuju satu-satunya ruang pertarungan Rune di pasar. Alasan mengapa dia datang ke sini adalah karena menurut informasi yang dia terima selama dua hari terakhir, nyonya muda kedua keluarga Su, Su King Ching, pada dasarnya telah tenggelam dalam aula pertempuran Rune ini selama dua hari terakhir. Aula pertarungan Rune adalah tempat di mana seseorang menggunakan kemauan spiritual untuk mengendalikan Rune dalam pertempuran. Tentu saja, pertempuran di sini bukan untuk dilakukan sampai mati, tetapi untuk menentukan pemenang. Bisa dikatakan ini semacam pertarungan intelektual. Xiao Dai sedikit penasaran mengapa Tuan mudanya datang ke tempat seperti itu. Dalam kesannya, Linlong sepertinya pernah dipermalukan di sini, jadi dia belum pernah ke tempat seperti itu sejak saat itu. Namun, Tuan mudanya telah melakukan terlalu banyak hal yang tidak terduga akhir-akhir ini, jadi dia, yang sudah terbiasa, tidak berniat menanyakan pertanyaan seperti itu. Tempat ini terlihat tidak berbeda dengan sekolah. Ini adalah pertama kalinya Xiao Dai berada di tempat seperti itu, jadi dia melihat sekeliling seperti bayi yang penasaran saat dia masuk. Kelihatannya tidak ada bedanya dengan sekolah biasa karena orang-orang di dalamnya berkumpul di depan meja persegi. Jika mata mereka tidak terpaku pada meja pasir di tengah meja persegi, jika bukan karena ekspresi gugup dan bersemangat di wajah mereka, jika bukan karena sorak-sorai atau suara-suara yang mengecilkan hati, Xiao Dai pasti akan berpikir bahwa dia datang ke tempat yang salah. Adapun Zhang Xi, dia tidak berpikir bahwa Linlong datang ke sini adalah kejutan. Karena Linlong bisa memurnikan ramuan dengan sangat baik, kemauan spiritualnya pasti baik. Karena kemauan spiritualnya baik, maka wajar dan pantas baginya untuk datang ke sini. Ini karena hanya kemauan spiritual yang kuat yang bisa mengendalikan Rune. Tuan Muda, haruskah kita pergi ke sana? Xiao Dai menunjuk ke sebuah meja persegi di sudut. Ada seorang pemuda yang seumuran dengan Linlong berdiri di samping meja persegi. Dia tampak seperti sedang menunggu lawan. Menurut Xiao Dai, Linlong pasti membutuhkan lawan, jadi dia bilang begitu. Iya, dia terlalu lemah. Dia masih bukan tandinganku, kata Linlong santai, lalu berjalan menuju meja dan kursi yang diletakkan di seberangnya untuk para tamu beristirahat. Meski suara Linlong tidak nyaring, pemuda itu mendengarnya dengan jelas. Ekspresi marah segera muncul di wajahnya saat dia menatap Linlong. Namun, mengingat aura kuat Zhang Zi di belakang Linlong, dia hanya bisa menonton tanpa daya. Setelah duduk, pelayan segera datang untuk menuangkan teh untuk Linlong dan yang lainnya, dan bertanya apakah Linlong membutuhkan sesuatu. Yang disebut kebutuhan secara alami adalah apakah dia perlu bersaing dalam Rune dengan orang lain. Linlong menggelengkan kepalanya dan berkata, buah-buahan saja sudah cukup. Mungkinkah Tuan Muda ada di sini untuk beristirahat? Namun, tempat ini sangat bising. Ini benar-benar bukan tempat yang tenang untuk mengobrol. Xiao Dai sedikit penasaran. Namun, dia segera menyadari sesuatu karena dia menyadari bahwa sejak Tuan Muda duduk, matanya tidak pernah lepas dari orang yang duduk di meja persegi 3 meter di depannya. Orang-orang di sekitar meja persegi ini pada dasarnya menempati 2 per 3 dari seluruh dojo pertempuran formasi. Bisa dibayangkan bahwa pertarungan di meja persegi ini pastinya sangat intens. Di sisi lain meja persegi ini adalah seorang gadis dengan penampilan dan temperamen yang luar biasa. Mungkinkah Tuan Muda itu duduk di sini karena dia? Xiao Dai tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut ketika pemikiran seperti itu terlintas di benaknya. Meski intensitas pertarungan di meja persegi ini jelas merupakan salah satu alasan yang menarik perhatian Tuan Mudanya, menurut Xiao Dai, gadislah yang menjadi alasan utamanya. Ini karena dia dapat melihat dengan jelas bahwa tata pantuan mudanya akan menyapu dirinya dari waktu ke waktu. Gadis cantik berpakaian ungu di sebelah meja persegi tidak menyadari hal ini. Pada saat ini, perhatiannya, tidak, seluruh jiwanya terfokus pada meja pasir di depannya. Begitu pula dengan perhatian orang-orang di meja persegi yang juga tertuju pada meja pasir, untuk sementara mengabaikan kecantikan gadis di depan mereka. Di meja pasir, ada dua rune berbentuk manusia yang bersinar di jalan buntu. Salah satunya adalah tanda emas, yang lainnya adalah tanda biru. Pada awalnya, kedua rune tersebut tampak serasi, namun seiring berjalannya waktu, rune emas secara bertahap ditekan oleh rune biru. Selama proses ini, wajah gadis berbaju ungu yang awalnya seputih salju tanpa sadar memerah. Situasi ini membuatnya tampak seperti apel matang yang membuat orang ingin menggigitnya. Namun, orang-orang di sekitarnya tidak menyadarinya sama sekali. Perhatian mereka sepenuhnya terfokus pada rune di meja pasir. Saat ini, seorang pemuda yang berdiri di hadapannya tiba-tiba tertawa bangga, haha, nona su kedua, sepertinya kamu akan kalah. Orang yang berkelahi dengan gadis berbaju ungu adalah seorang pemuda berpakaian hijau dengan alis tebal dan mata besar. Pemuda yang berbicara itu jelas adalah pengikut pemuda ini. Kedua gadis berpakaian pelayan yang berdiri di belakang gadis berbaju ungu tidak berbicara, tapi menatap gadis berbaju ungu dengan gugup. Lagi pula, gadis berbaju ungu itu jelas-jelas dirugikan. Huff, bagaimana aku bisa kalah? Orang yang membalas dengan sinis adalah gadis berbaju ungu yang berada di tengah pertarungan. Begitu suaranya turun, tangannya yang indah menyilang seperti kupu-kupu dan dengan cepat membentuk segel tangan yang aneh. Setelah itu, cahaya menyelokan muncul dari tubuh rune emas di meja pasir. Setelah itu, rune emas, yang awalnya berada dalam posisi tidak menguntungkan, mulai menguasai rune biru. Tidak hanya itu, pancaran rune biru juga mulai menghilang akibat serangan rune emas. Melihat situasi ini, masyarakat sekitar begitu terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Pemuda dengan alis tebal dan mata besar itu begitu cemas hingga berkeringat deras. Dia mencoba mengganti segel tangannya untuk menghentikan kekalahan pertarungan di meja pasir, tapi itu sama sekali tidak berguna. Rune biru di meja pasir telah runtuh dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Hahaha, Li Siu Wen, kamu biasa saja. Kamu sama sekali bukan lawanku. Pada saat ini, gadis berbaju umu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala kecilnya dan tertawa bangga. Pemuda dengan alis tebal dan mata besar, yang dipanggil Li Siu Wen, memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Nonasu, setelah tidak bertemu denganmu selama setengah bulan, aku tidak mengira kamu akan menjadi begitu kuat. Namun, aku, Li Siu Wen, tidak akan mengaku kalah begitu saja. Aku akan melawanmu lagi dalam tiga bulan. Setelah mengatakan itu, Li Siu Wen mengeluarkan botol kecil dan meletakkannya di atas meja. Jika kamu ingin bertaruh, kamu harus rela kalah. Ini ada dua pilki misterius. Kita akan bertarung lagi dalam tiga bulan. Setelah itu, Li Siu Wen berdiri dan berjalan keluar dari formasi battle hall. Beberapa pemuda yang mengikutinya mengikuti di belakangnya dengan kepala dimiringkan. Siapa? Siapa lagi yang berani menantangku? Gadis berbaju umu berdiri dengan bangga dan memandangi para pemuda dan pemudi di aula pertempuran dengan santai. Namun, tidak ada yang berani menerima tantangan tersebut. Nona kedua Su, bahkan Li Siu Wen bukanlah lawanmu. Siapa lagi di kota Cuxi yang bisa menjadi lawanmu? Nona Su kedua, kamu terlalu kuat. Aku, Mayu, mengagumimu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Nona Su kedua, dengan bakatmu, kamu pasti akan menjadi rune master yang terkenal di dunia di masa depan. Saat ini, banyak orang mulai menyanjung gadis berbaju umu itu. Banyak orang secara alami saling berbisik. Nona Su kedua tidak begitu kuat setengah bulan yang lalu. Mengapa dia tiba-tiba menjadi orang yang berbeda setelah kembali beberapa hari ini? Itu benar. Terlebih lagi, dia pada dasarnya mengubah kekalahan menjadi kemenangan setelah ditekan oleh lawan. Tidak peduli apa, kekuatan Nona Su kedua bukanlah sesuatu yang bisa kita atasi. Itu benar. Dengan kemampuannya mengendalikan rune, dia pasti akan menjadi rune master. Yang disebut rune master adalah seseorang yang bisa menggunakan rune untuk meningkatkan kekuatan senjata. Untuk menjadi rune master, seseorang harus mahir mengendalikan rune terlebih dahulu. Jelas sekali bahwa gadis berbaju ungu saat ini memenuhi persyaratan ini. Namun, ini hanya salah satu syaratnya. Tidak mudah untuk menjadi seorang rune master. Masih banyak syarat lain yang perlu dipenuhi. Meskipun ada banyak orang di rune battle hall yang bisa mengendalikan rune, sayangnya hanya sedikit yang bisa menjadi rune master. Oleh karena itu, sama seperti para alkemis, begitu seseorang menjadi rune master, mereka akan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Setelah mencapai usia tertentu, jika tidak ada perkembangan di bidang rune, maka percuma saja terus berlatih. Ini juga mengapa formasi battle hall pada dasarnya dipenuhi oleh orang-orang muda. Mendengar pujian tersebut, gadis berbaju umu itu semakin merasa bangga. He he, sepertinya tidak ada seorang pun di kota Cuxi yang menjadi lawanku. Aku hanya bisa pergi ke kota angin hitam untuk bertemu orang-orang yang lebih kuat. Saat gadis berbaju umu itu merasa sangat bahagia, sebuah suara yang tidak terlalu keras tapi bisa didengar oleh semua orang datang dari belakangnya.